Terima kasih Bapak Ibu Guru dari SMA Santo Ignacio Singkawang. Apa kabar teman-teman semua dan Bapak Ibu Guru? Saya doakan semuanya sehat selalu. Oke, perkenalkan aku Konove dari Pudumoro University. Kebetulan ada Cina Kali juga. Di sini harusnya kalau misalkan online kita harusnya ke sana ya teman-teman ya. Kalau kita berdua sekalian pulang kampung ya teman-teman ya ke daerah Pontianak ya. Oke, nah di sini kita mau sharing santai aja teman-teman mengenai Kampus Pudumoro University. Mungkin teman-teman dari aku nih luar biasa sekali sudah melihat teman-teman yang sudah offline. Mungkin teman-teman boleh kasih reaksen teman-teman di layar, kasih jempol teman-teman. Bahwa semangat nih pagi hari ini. Wah thank you nih. Thank you. Tadi sambil dengerin lagu ada yang sambil joget-joget juga ya teman-teman ya. Jadi semangat banget ya pagi hari ini ya. Akhirnya bisa ke teman-teman yang lain semua. Oke, sebelumnya aku please share screen. Oke, mungkin teman-teman sudah pernah ya setiap tahunnya kita ikut edu fair di SMA. Kita didirikan oleh perusahaan properti terbesar di Indonesia teman-teman. Yaitu Agung Pudumoro Group. Nah, kita biasa bangun perumahan, apartment, mall ataupun hotel ya teman-teman ya. Jadi kita emang bisnis properti ya teman-teman ya. Lalu untuk tagline, kita adalah where future entrepreneur begin. Jadi semua jurusan yang ada di Pudumoro, kalian gak hanya belajar menjadi profesional di bidangnya aja. Tetapi kalian belajar menjadi profesional dalam berbisnis atau berwirausaha juga. Agar telah nanti kalian bisa mempunyai bisnis yang masing-masing. Dan bisa membuka lapang kerja baru untuk orang lain ataupun lingkungan sekitar kalian nantinya. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan teman-teman, ini kita ada pengenalan kampus dulu. Kita akan melihat video, ada beberapa jurusan. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa dibantu melalui chat box atau menyaksikan open voice ya teman-teman ya. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. We always like to say that the future is still miles away. Therefore, we tend to forget about it. But after this place, it all changes. Because of this place, I feel more reassured about the future. The grand name of Agung Pudumoro makes me feel excited about the internship that I'm about to experience. Because there are so many opportunities that are being opened for me. Pudumoro University is not just a place where you can seek knowledge or where you are being prepared to work. It is a place where we find our identity, our passion, new friends, and most importantly, a new beginning for us to make our own stories. Pudumoro University is not just a place where you are. Pudumoro University is not just a place where you are. Pudumoro University is not just a place where you are. Pudumoro University is not just a place where you are. Pudumoro University is not just a place where you are. Pudumoro University is not just a place where you are. ¶¶ низ¶ Membangun nusantara Oke, itu adalah gambaran Kalau misalkan nanti teman-teman akan kuliah di Podomoro University Dan kita juga banyak sudah menulisnya wisudawannya teman-teman ya Kita juga, mahasiswa kita sudah banyak yang bekerja di industri di dalam negeri Ataupun di luar negeri juga Dan juga banyak mahasiswa kita yang sudah memiliki perusahaan Ataupun bisnisnya masing-masing teman-teman Lingkungan kampus kita yang sangat modern dan strategis teman-teman Di kawasan Jakarta Barat Mungkin teman-teman ada yang sering nggak nih ke Jakarta Mantis Sentra Park Mall nih Mall terbesar juga ya teman-teman ya Jadi kita kawasan di mana kita punya kota sendiri Dan kita ada di dalam mall juga Karena konsep kita itu adalah education dan entertain Jadi teman-teman bisa entertain diri kalian di sini Kayak misalkan ke taman kita yang sangat luas Atau misalkan tempat-tempat hits yang ada di CP Atau misalkan teman-teman mau kayak ke Sheworth ya teman-teman ya Di sini ada Jakarta Aquarium Jadi teman-teman nggak perlu keluar gedung ini Semuanya serba ada teman-teman ya Jadi lengkap sekali teman-teman untuk entertain diri kalian Ini adalah program studi yang dimiliki oleh Podomoro University Nanti teman-teman bisa tanyakan ya teman-teman Ada akutansi, hukum bisnis, kue rawusahaan ya teman-teman ya Kayak drama Korea Startup ya Lalu juga ada bisnis pro Thailand, ada culinary art management hotel Dari jurusan arsitektur, IPA-IPS Boleh teman-teman belajar pensui dan bisnis property juga Lalu ada jurusan disiap produk, percambilan dan kota Ini ngedesain kota ya teman-teman Kayak Minecraft atau Game City Lalu ada manajemen rekesa konstruksi ini Teknik sipil Harus dari IPA ya teman-teman ya Karena fisikanya harus kuat Tapi kalau mau jadi perancang kota Dari IPA, IPS juga boleh teman-teman Oke kenapa sih teman-teman harus pilih Podomoro? Pertama kita dari Agung Podomoro Group ya teman-teman ya Jadi perusahaan property terbesar di Indonesia Jadi proyek kita tersebar di seluruh Indonesia teman-teman Jadi sangat besar sekali untuk networking kalian bisnis Atau misalkan magang kalian Ataupun juga prospek karir kalian Pasti kan teman-teman gak hanya mau cari tempat kuliah aja teman-teman Tapi juga mencari tempat untuk menambah networking Yang kedua kita kerja sama dengan kampus internasional Yaitu ada Babson College Yang dimana sebagai ranking 1 Di USA sebagai kampus entrepreneurship teman-teman Sampai Harvard University juga kalah loh teman-teman Nanti semester 1 teman-teman udah belajar namanya Build your startup business Jadi kalau misalkan di sekolah atau misalkan di kampus lain Kita belajar teorinya ya teman-teman ya Tapi kalau kita di Podomoro kita langsung fiction teman-teman Buat bisnisnya Gagal, salah, gak bakal dimarahin teman-teman sama dosennya Karena disitulah proses pembelajarannya Nanti teman-teman malah akan di coaching lagi Dan membuat startup bisnis yang lebih sempurna lagi Nanti kurang lebih nanti kayak film drama Korea startup ya teman-teman Belajarnya gitu Lalu kita memiliki namanya Organic Lab Jadi teman-teman langsung turun ke proyek-proyeknya Abu Podomoro Group, rekanan, ataupun pemerintahan Karena sistem pembelajaran kita kayak teman-teman di SMK Lebih banyak praktikal untuk menghasilkan skill dibandingkan teorinya Karena agar teman-teman saat masih mahasiswa Sudah memiliki banyak pengalaman Dalam dunia kerja ataupun bisnis teman-teman Jadi teman-teman setelah lulus Gak perlu nyari pengalaman lagi ya teman-teman Tapi teman-teman saat mahasiswa sudah banyak mendapatkan pengalaman Dalam dunia industri ataupun bisnis teman-teman Di dalam ataupun di luar negeri Dan juga nanti banyak juga ketemu investor Nah kalau Podomoro banyak banget teman-teman Lagi dibangun kota-kota baru ya teman-teman Di seluruh Indonesia juga Jadi media pembelajaran buat teman-teman semua Mungkin kalau teman-teman sering nonton mahasiswa Indonesia Aku yakin kenal kakak-kakak yang ada di layar teman-teman ya Juga banyak yang sekarang sudah banyak yang sudah menjadi manager Di suatu perusahaan Ataupun mereka yang memiliki bisnisnya masing-masing Ataupun perusahaannya sendiri teman-teman Sesuai dengan passion mereka Kayak kok Albert Gustafu ini teman-teman ya Dia ini tertarik dengan dunia kopi Tapi akhirnya dia memerintis bisnisnya itu Sebagai supplier biji kopi teman-teman Ke Starbucks, Excelsior, Kopi, Bean, Kenangan Dan masih banyak lagi Dan juga banyak mahasiswa kita yang sudah berprestasi Di dalam ataupun di luar negeri Dan banyak yang sudah bekerja di luar negeri juga teman-teman Nantinya kalau misalkan teman-teman kuliah di Podomoro University Kita juga akan prioritaskan nih Teman-teman bisa bekerja di Agung Podomoro Group Atau Agung Podomoro Land juga Ini ada ruang kelas, teater kelas Ada auditorium teman-teman Kayak di Bioskop CGV Lalu ada co-working space Ruang kantor bisnis mahasiswa kita Perpustakaan, ruang persidangan hukum Lab bisnis perhotelan yang langsung didesain Sama Masterchef Indonesia Ada restoran, for office, hotel room bintang lima sendiri Dan juga ada bar juga teman-teman Ada coffee machine ya Harganya bisa satu mobil lah ya Lab teknik, lab fisika, lab kini Lab design semuanya Lekap sekali teman-teman Untuk menunjuk potensi teman-teman Nah ini adalah dua program Bioskop Yang bisa teman-teman dapatkan di Podomoro Kayak misalkan dulunya tuh ada alumni kalian Kayak namanya Dennis Atau Stephanie Monica Yaitu mendapatkan Bioskop 8 semester Di Podomoro University teman-teman Nah lebih detailnya nanti akan dijelaskan Sama Cici Natali nih Silahkan Ci Oke, thank you Tuan Ove Halo teman-teman semua Mungkin ini info yang paling ditunggu-tunggu Sama teman-teman semua ya Tentang Bioskop yang ada di Podomoro University Tahun ini cukup berbeda dengan Tahun-tahun sebelumnya teman-teman Kita punya dua jenis program Bioskop Yang pertama itu buat kalian yang punya ranking Ranking 1 atau ranking 2 Se-IPA atau si IPS Kalian bisa ikut Bioskop tanpa tes nih Karena kalian bisa mendapatkan potongan Uang pangkal 100% Ditambah lagi potongan 60% Untuk uang kuliah semester satunya Tapi buat yang gak punya ranking Dan gak mau ikut tes juga gak apa-apa Teman-teman boleh apply Bioskop yang tanpa tes ini Karena syaratnya hanya menggunakan Nilai rapor rata-rata kelas 11 aja Begitu dan yang kedua Ini yang spesial banget Kita punya yang namanya Bioskop tes Ini Bioskopnya potongannya besar banget Teman-teman ya Buat uang pangkal Sampai uang kuliah semester 1 Sampai semester 8 Nanti bisa dapet potongan Nah kita langsung aja Boleh di next lagi Konofe? Nanti teman-teman Ini untuk Bioskop 8 semesternya Kalian bisa dapetnya potongan Mulai dari uang pangkal Sampai uang kuliah Semester 1 Sampai semester 8 Itu potongannya bervariasi teman-teman ya Mulai dari 25% 50% 75% Sampai dengan 100% Ditentukan dari apa? Ditentukan dari hasil tes Dan juga hasil interview kalian Jadi setelah ini Konofe akan share Skema untuk mengikuti Tes beasiswa unggulan Nah ini dia teman-teman ya Jadi kalian yang pertama Harus daftar dulu Kalau kalian berminat Mau dapetin beasiswanya Linknya sudah di-share juga Sama Konofe di chatbox Atau nanti dititipkan ke Ibu Lusiana Ya teman-teman Boleh minta linknya Nanti kalian akan regist Dan mengikuti tes online Tes online-nya itu Diodakan hari Sabtu Teman-teman bisa ikut yang hari Sabtu depan Tanggal 30 Ya Nanti kalian tes Jum 10 pagi Materinya itu 50 soal Teman-teman Matematika Logika 15 nomor Logika 15 nomor Dan juga Bahasa Inggris 20 nomor Kalau yang mau ambil Jurusan bisnis perhotelan Atau arsitektur Kalian juga harus ikut Seleksi interview Jadi ada dua tahap Tapi di luar jurusan itu Cukup ikut tes seleksi online aja Eh sorry Cukup ikut tes aja Nggak perlu ikut interview Teman-teman Nanti setelah tes Setelah interview Kalian akan dikasih waktu Untuk diskusi sama orang tua Kira-kira mau diklaim Atau enggak Beasiswanya Kalau mau diklaim Sudah confirm Baru diminta melengkapi dokumen Dan juga menerima surat Terlalu seleksi dari Kampus teman-teman ya Jadi dari tahap 1 Sampai tahap 5 Tapi tidak dikenakan Biaya apapun Teman-teman Boleh ikutkan tesnya dulu aja Tanggal 30 besok Tesnya juga Nggak susah-susah banget Teman-teman bisa belajar dulu Materinya itu Materi pelajaran Kelas 10 Kelas 11 Yang biasanya diujikan Di ujian sekolah Dan sejenisnya teman-teman Nah ini ada barcode-nya Kalian boleh scan Untuk daftar Di tes online Tanggal 30 Teman-teman ya Semua jurusan Boleh daftar Dan kalau teman-teman Di sini mau ambil Perguruan tinggi negeri Kalian bisa banget Jadikan Padomoro University Sebagai kampus Swasta cadangan Pilihan kalian Asal Ada 2 syarat Teman-teman ya Yang pertama Kalian harus diterima Di 12 PTN terbaik Contohnya kayak UI, UNJ, IPB, ITB, UGM, UNBRAW Dan lain-lain Lalu yang kedua Harus diterima Lewat jalur SNMPTN Atau SBMPTN Kalau kalian memenuhi 2 syarat ini Berapapun uang yang sudah Kalian bayarkan Di Podomoro University Bisa kita kembalikan semuanya Hanya dipotong Biaya administrasi aja Sebesar 1.500.000 Teman-teman Jadi potongannya Gak besar-besar ya Mungkin kampus lain Ada 3 juta 5 juta Nah ini aku sarankan Teman-teman Coba aja Beasiswanya Mumpung masih ada Karena memang Beberapa kuota Beasiswa itu Sudah mulai penuh Teman-teman ya Kayak beasiswa yang 100% dan 75% Sudah mulai penuh Jadi mumpung Kita sudah ada Kita masih ada Di gelombang 2 nih Teman-teman Dan bulan depan Akan masuk ke gelombang 3 Jadi aku sarankan Teman-teman Lebih cepat Lebih baik Untuk ikut tes Beasiswanya Karena potongannya Besar banget nih Nanti kalau yang Mau tanya-tanya Misalkan mau ikut Beasiswanya Jalur non-tes Atau mau tanya-tanya Tentang tesnya Itu susah atau enggak Apa aja yang dites Bisa tanya ke Konofe Ini kontak persen Konofe sudah ada Di chatbox juga sudah ada Teman-teman Boleh catat Boleh foto Dan nanti bisa dihubungi Konofe akan bales Kapan aja Sekian informasi dari aku Semoga Apa yang disampaikan Jelas Nanti kalau kurang jelas Bisa tanyakan Via WhatsApp aja Ke Konofe Terima kasih Oke terima kasih Terima persen Teman-teman Itu ambil jurusan Hukum bisnis Dan akutansi bisnis Teman-teman Di Kodomoran University Dari alumni kalian Teman-teman sebelumnya Yaitu angkatan sebelumnya Gepto Mungkin kita sudah masuk Sesi Q&A ini Mungkin ada yang mau ditanyakan Teman-teman silakan Baik terima kasih Kami ingatkan lagi Bagi siswa yang mau Bertanya Silakan maju ke depan Kelas Nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu yang ada Di kelas Ragil 12 MIPA 1 Sambil menunggu yang lain Silakan Ragil Dari 12 MIPA 1 Saya Ragil dari 12 MIPA 1 Saya ingin bertanya Kodomoran University kan Pembelajarannya kebanyakan Lebih ke praktek ya Jadi selama masa pandemi Ini kan Rata-rata Skorannya online Jadi bagaimana Pembelajaran praktek itu Dilakukan pada masa pandemi Oke Good question Thank you Oke Kalau misalkan Selama pandemi ini Kita kan emang Jurusannya ini Lebih banyak yang ke praktek Teman-teman ya Tapi selama pandemi ini Kita ada beberapa Yang sudah masuk Jadi sebagian Kayak teman-teman gitu ya Teman-teman ya Jadi hybrid Ada yang beberapa masuk Kalau misalkan teori pun Terserah mau masuk Atau misalkan Teman-teman mau online gitu Yang penting Hanya bisa sebagian Dan pastinya harus izin Ada surat izin dari orang tua Untuk teman-teman bisa masuk Ke kampus Kodomoran ya Teman-teman ya Tapi Untuk saat ini Kita udah hybrid semua Jadi teman-teman yang Jurusan yang Misalkan bisnis Protelan yang harus Teman-teman masak Atau misalkan Arsitektur harus Yang membuat market Atau misalkan Harus kunjungan lapangan Itu Apa namanya Harus dibagi Setengah dari Total mahasiswa Tapi kita emang Walaupun kemarin Pandemi ini Kita tetap Sebagian praktek Teman-teman Sebesar 25% Tapi kalau untuk saat ini Kapasitasnya 50% Teman-teman Tapi aku doakan Dan kita harapkan Teman-teman Kan teman-teman Kudiannya di tahun depan Sudah bisa kuliah Secara offline Semua ya teman-teman Karena kalau misalkan Apa namanya Kalau online semua Kan mungkin teman-teman Gak dapet feelnya Kalau misalkan offline semua Kan enak ya teman-teman Mau kunjungan lapangan Atau misalkan Teman-teman semuanya datang Bisa langsung praktek Itu kan lebih enak ya Tapi saat ini Kita sudah hybrid sih Untuk Apa namanya Prakteknya semua Gitu Apakah cukup menjawab Namanya siapa tadi Gitu Ragil Ragil Oke Ragil Gara-gara Ragil Tanya pertama Kamu mendapatkan Imani Dari Podomoro University Nanti tinggal Kasih aja Nomornya Mungkin ke Apa namanya Bulusiana Mungkin ya Nanti kasih nomornya aja Ke aku Nanti akan mendapatkan Imani dari Podomoro Kamu boleh request OPPO, GOP, SHOPP Tapi kalau top up diamond Belum bisa ya teman-teman Silahkan Teman-teman yang lain Thank you Ragil Baik Sepertinya ada penanyaan kedua Ada Valencia Dari 12IS1 Silahkan Gimana sih Gak ada Gak muncul Terputus-putus Suaranya Kalau di universitas ini Magangnya dipilih Atau pilih sendiri ya Magangnya ya Iya Oke Good question Kalau di sini Kalau di Podomoro University Keunggulannya kita juga magang Teman-teman dicariin juga Nanti dimana-mana Teman-teman sampai dapat juga Nanti kalau misalkan Teman-teman Apa namanya Butuh magang Di dalam Ataupun di luar negeri Itu teman-teman akan Direferensikan sama Pihak Podomoro Ataupun dari dosennya Teman-teman Nanti kalau teman-teman Oke nih Bisa langsung magang Di perusahaan tersebut Gitu Itu sih keunggulan kita Dan kita pasti jaga Teman-teman sampai Teman-teman Di industri nya gitu Misalkan teman-teman Magang luar negeri nih Teman-teman pasti Gak dilepas begitu aja Nanti akan diawasi Sama dosennya Dari Interview Keberangkatan Sampai teman-teman Sampai di Apa di industri nya Itu tetep kita awasin Teman-teman Jadi kita Selalu jaga Mahasiswa kita Agar tetep Terkoneksi terus Sama dosen-dosennya Gitu Apakah menjawab Namanya siapa tadi Valencia Oke Valencia Terima kasih Valencia Oke Ada yang lain Silahkan Oh ya ada Justine ya Dari 12 IS3 Baik silahkan Justine dari IS3 Josin silahkan Saya ingin tanya Apakah di sana Tentang di Bantung 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 Siti Pemiliki asrama Untuk mahasiswa Untuk Mungkin saya bantu Pertanyaan Justine Menanyakan Kalau tidak salah Apakah di Podomoro University Ada asrama Untuk para mahasiswanya Sepertinya itu Pertanyaannya Terima kasih Oke Thank you Ibu Seperti namanya Kamu Terima kasih Oke Kalau untuk asrama Kita tidak menyediakan Ya teman-teman Tetapi kita akan Membantu Teman-teman Misalkan mau cari Kos-kosan Atau misalkan Kawasan kita kan Emang banyak Apartemennya Jadi teman-teman Kita bisa bantu Carikan apartemennya Dimana bisa sewa Atau misalkan Teman-teman Ada grup nih Ke Jakarta Siapa aja Nanti kan bisa jadi Lebih murah Tapi kita akan Bantu nih teman-teman Sampai Sesuai dengan Budget Teman-teman Untuk Ngekos di Jakarta Gitu Tapi kalau di apartemen Tinggal ngesok doang sih Teman-teman Jadi lewat Apa namanya Undergroundnya CP itu Teman-teman juga bisa Jadi gak perlu Panas-panasan ya Terima kasih Ibu Sama-sama Baik Terima kasih Untuk yang sudah Bertanya Kita masih punya Waktu sekitar Tiga menit Silakan Siswa Yang masih Mau bertanya Boleh Maju ke depan Menghubungi Bapak Ibu Yang ada Di kelas Ada Yeni Dari 12 MIPA Tiga Silakan Yeni 12 MIPA Tiga Ini munduran Yeni Atau kameranya Coba Bapak Ibu Yang ada Di kelas Kameranya Mungkin bisa Diarahkan Sedikit lagi Karena kasihan Kepotong Kepalanya Oke ya Terima kasih Pak Ansel ya Yang di kelas ya Tolong Yang di unmute dulu Pak Mikrofonnya Yang di 12 MIPA Tiga ya Terima kasih Ya silakan Yeni Saya Berbentar Dan bergerak Bicaranya Tolong Diulangi Misalnya Jika saya Lagi Kerja Oke Thank you Wah cukup jelas Terima kasih ya Maaf nih Sampai lepas Maksudnya Oke Jadi aku akan Jelaskan Kalau misalkan Kalau kuliah Sambil kerja Itu di Podomoro Kita Gak bisa ya Teman-teman Karena emang Banyak prakteknya Jadi kita juga Gak ada kelas malam Karena kalau praktek Pasti banyak banget Pasti membutuhkan Waktu yang sangat banyak Apalagi Kalau misalkan Baru semester 1 Itu mata kuliahnya Banyak banget Tapi kalau Tapi kalau untuk Magang Atau misalkan Mau Keterima di industri Yang sesuai dengan jurusan kalian Kita pasti akan Support banget Teman-temannya Dari Podomoro University Dari kampus Tim dosen Atau misalkan Juga dari Networking kita sendiri Yaitu Agung Podomoro Group Teman-teman Jadi kan Agung Podomoro Group Ini kan besar sekali Teman-teman Networkingnya besar Gak hanya Agung Podomoro Group Pasti kan banyak Kekanan juga Teman-teman ya Itu jadi sumber networking Untuk teman-teman Bisa Bekerja di networking Networking yang ada Di Agung Podomoro Jadi Puji Tuhan Juga keterima di perusahaan kita Teman-teman Gak perlu Harus di Podomoro Enggak teman-teman Kalau misalkan ada Perusahaan teman-teman Yang lebih tertarik Itu oke teman-teman Jadi gak terikat juga Apakah cukup menjawab? Jadi Kelas karyawan Kita gak ada ya teman-teman ya Jadi gak bisa digabung Sambil Sambil kerja Tapi kalau Sambil magang Bisa teman-teman Baik Terima kasih atas Jawabannya dan informasinya Kakak-kakak dari Podomoro University Sayangnya Waktunya sudah Habis Kak Dan kami informasikan lagi Ke semua siswa Kelas 12 Nanti akan ada link Untuk mengisi absensi Kemudian juga nanti Ada nomor Yang bisa dihubungi Dari kakak-kakak yang Di Podomoro Dan juga ada Link untuk Tes online gratis Jadi Untuk siswa semuanya Silahkan nanti Kalian melihat Di grup kelas Kalian akan dibagikan Oleh wali kelas Oke baik Terima kasih Selamat pagi Untuk Guru-guru Dari SMA Ignasi Yusin Kawang Selamat pagi Untuk seluruh SMA Siswa-siswi Dari SMA Ignasi Yusin Kawang Pada pagi hari ini Kakak tidak sendirian Kakak ditemani oleh Alumni-alumni Dari SMA Ignasi Yusin Kawang Mungkin ada yang sudah Mengenal wajah-wajah Cantiknya ini Ada Kak Brigita Yolanda Dan juga ada Kak Tari Dari SMA Ignasi Yusin Kawang Nah Mereka ini adalah Peraih Biasiswa Dari UPJ 100% UPJ Dan mereka ini Tanpa biaya apapun Taman-taman masuk UPJ Jadi teman-taman Mengikuti jejak mereka Presentasi ini Disimak baik-baik Dan jika ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Silahkan Kak Tari Kak Yolanda Bisa screen Atau pernah Boleh Oke Halo teman-teman semuanya Gimana ini kabarnya Semoga kita Semasa selalu ya Nah Mungkin kalian Sudah nggak asing lagi Dengan kakak Atau ada yang masih asing Nah Kenalin Nama aku Bergita Yolanda Atau kalian bisa Panggil aku Gita Aku mahasiswa Di Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 Aku disini berasal dari Sanggoka Puas Kalimantan Barat Dan ya Aku alumni dari SMA Santu Ignasi Sengkawa Kak Claudia Oke Sebentar ya Oke teman-teman Apa sudah terlihat Sudah nggak Oke baik Boleh dilenggitkan Oke teman-teman Jadi Kalian mungkin masih ada yang asing ya Dengan kampus UPJ Nah UPJ Atau Universitas Membangunan Jaya Merupakan salah satu Perguruan tinggi Yang termasuk Kedalam urban kampus Next Nah teman-teman bisa lihat disini Ada foto seorang bapak nih Nah Kalau teman-teman nggak asing Atau mungkin Ada yang kenal Dengan muka bapak ini Bapak ini adalah Dokter I.N. Ciputra Yang merupakan founder Dari Universitas Membangunan Jaya Next Oke teman-teman Bisa lihat di slide ini Terdapat angka 10 15 17 Dan 92 Apa sih makna dari angka ini Nah Angka 10 itu menandakan Bahwa usia UPJ Kini telah Memasuki Usianya yang ke-10 Teman-teman Karena telah berdiri Sejak tahun 2011 Nah untuk angka 15 ini Menandakan Luas lahan yang dimiliki Oleh kampus UPJ Nah kalau biasanya nih Kampus-kampus lain itu Memiliki lahan yang Nggak begitu luas Atau mungkin Nggak sampai belasan hektar Nah kampus UPJ Memiliki lahan seluas 15 hektar Yang berlokasi Di Bintaro Jaya Wah luas banget ya teman-teman Nah Juga kalau misalnya Kita Kampus-kampus lain itu Memiliki dukungan industri Yang mungkin Nggak sampai belasan Teman-teman Kita memiliki Dukungan industri Sebanyak 17 Dari 17 perusahaan Yang bergabung Di bawah grup Disis besar Yaitu PK Pembangunan Jaya Dan untuk Angka 92 ini Adalah nilai peringkat Yang berhasil Dilai oleh Kampus UPJ Dalam top 100 Perguruan tinggi Termudah dan terbaik Se-Indonesia Next Oke teman-teman Seperti yang udah Aku katakan tadi Bahwa Kampus UPJ Berada di bawah Grup bisnis besar Yaitu PT Pembangunan Jaya Yang telah dibangun Sejak tahun 1961 Next Nah teman-teman Bisa lihat di slide ini Terdapat beberapa Maha karya Dari PT Pembangunan Jaya Di antaranya Jaya Ancol PB Jaya Raya Bintaro Plaza Resilience Dan Bintaro Exchange Mall Nah yang perlu Aku mention ke kalian Di sini Misalnya Kalian gabung Menjadi mahasiswa-mahasiswi Dari kampus UPJ Terus kalian pengen Main ke Jaya Ancol Nah Untuk tiket masuknya Kalian akan mendapatkan Potongan 50 hingga 70% Dengan syarat Menunjukkan KTM Atau kartu tanda Masiswa kalian Nah Kalau untuk Dibintaro Exchange Mall Terdapat Ice skating Yang bisa kalian Kunjungi ya teman-teman Kalau kalian Pengen main pertama kali Terus kalian Takut harganya mahal Kalian akan mendapatkan Potongan juga teman-teman Di ice skatingnya 50 hingga 70% Dengan syarat Menunjukkan KTM Atau kartu tanda Masiswa kalian Nah selain itu Kita ada yang namanya PB Jaya Raya Apa sih Kak Tempat ini Nah tempat ini Merupakan Tempat dimana Atlet-atlet Buli Kankis Dari PT Pembangunan Jaya Berkumpul teman-teman Jadi kita memiliki Atlet yang Tidak hanya Nasional aja Tapi kita juga Memiliki Atlet internasional Contohnya Ada Kak Grisia Poli Kak Afriani Rahayu Serta Yang dulunya itu Kak Susi Susanti Yang merupakan Atlet dari PB Jaya Raya Next Oke teman-teman Selain membangun Perusahaannya PT Pembangunan Jaya Juga berkontribusi Dalam membangun Infrastruktur di Indonesia Salah satunya Ada di Manalobitim Tuluruts Jakarta Emark Tunel Renovasi Stadion DBK Dan Sriwijaya Air Next Nah ini informasi Yang sangat penting Banget teman-teman Jadi tolong disimak ya Nah kampus UPJ itu Memiliki lokasi Yang sangat strategis Mengapa demikian Karena Jarak dari Tol Jawa Pondok Harin Menuju kampus UPJ Bisa dilihat di kiri atas Itu hanya 800 meter Teman-teman Dan kita memiliki Akses koridor langsung Dari stasiun KRL Jura Mangung Menuju ke kampus UPJ Sekitar kurang lebih 8 menit jalan kaki Jadi ada jalan khususnya Teman-teman Nah selain itu Kalau misalnya Kalian Sepulang dari kampus UPJ Pengen banget Nyantai-nyantai Pengen nongkrong Di tempat-tempat yang Kafe-kafe gitu Nah di sekitaran Kampus UPJ itu Banyak banget Kafe-kafe teman-teman Yang bisa kalian kunjungi Dan jarak dari Kampus UPJ menuju Gintaro HX Mall itu Hanya 100 meter Dan untuk teman-teman Yang dari luar kota nih Yang paling penting itu Adalah kos-kosan Nah Kalau kampus UPJ sendiri Terdapat kos-kosan Yang sangat dekat teman-teman Di depan kampus UPJ itu Ada kos elit Yang namanya U-Town Next Oke prestasi dari UPJ Nah Seperti yang udah Aku katakan di awal tadi Bahwa UPJ berhasil Meraih tingkat 92 Dalam top 100 Perguruan tinggi Termuda dan terbaik Se-Indonesia Oleh Kemen Digbut Tristek Tahun 2020 Next Nah selain itu Kita juga berhasil Meraih peringkat 45 Nasional Bidang kemahasiswaan Oleh Dalmawa Kemen Ristek Dikdi Tahun 2019 Apa sih kah maksud Dari bidang kemahasiswaan ini Maksudnya Kampus UPJ itu Tidak hanya berfokus Mengajak mahasiswa-mahasisunya Berfokus dalam perkulian saja Seperti materi tugas Tidak Tapi kita juga Diajak untuk aktif Dalam kegiatan organisasi Magang, lomba Dan kegiatan di luar kampus lainnya Next Oke Keunggulan dari UPJ Nah di awal tadi Aku udah jelasin Bahwa kita berada di bawah Dukungan industri Yaitu 17 perusahaan Teman-teman bisa lihat di sini Ada dukungan industri kita Nah Contohnya ini ada Jaya Beton Jaya Ancol Dan lainnya Next Tidak hanya dukungan Industri Nasional Kita juga memiliki Partner Internasional Teman-teman Teman-teman bisa lihat di slide ini Beberapa partner Internasional kita Dan kita sudah melakukan Kerjasama Contohnya itu Dengan lintan Akademi Singapura Dalam pertukaran Pertukaran pelajar Dan Pertukaran dosen Teman-teman Pada tahun 2019 Dan melakukan Pertukaran mahasiswa Dengan UITM Malaysia Pada tahun 2019 Next Nah Unikan dari PJ Apa aja sih Next Sekretari Oke Brigita Kayaknya ini Bakal aku lanjutin Oke Oke teman-teman sekalian Sebelumnya aku mau Perkenalan diri Mungkin ada yang Udah kenal Atau belum kenal aku Aku merupakan Salah satu juga Alumni dari SMA Santo Ignasius Yang sekarang Berkuliah di UPJ Dan merupakan Salah satu mahasiswa Program studi ilmu komunikasi Yang masuk pada Tahun 2020 Teman-teman Nah teman-teman sekalian Disini Aku Pengen sharing ya Lebih kepada sharing aja Karena Daripada tegang-tegang Mungkin boring juga Jadi aku akan cerita Kenapa aku bisa Dapat beasiswa Dan nanti juga Bakal dijelaskan sama Kak Andri Oke selanjutnya Ada kurikulum unggul Teman-teman Apa aja sih Yang ada di UPJ itu Kok dibilang kurikulum unggul Nah kita punya yang namanya Job placement at Jaya Group Jadi Job placement at Jaya Group ini Seperti yang udah disinggung tadi Sama Digita Mengenai 17 perusahaan besar Yang bekerja sama dengan kita Yang bernaung di bawah kita Jadi kita punya Kesempatan nih teman-teman Kesempatan apa sih Kak? Kesempatan untuk magang Kerja profesi ya Kemudian Kesempatan juga nanti Setelah lulus Teman-teman punya kesempatan Untuk kerja Di Jaya Group ini Tapi teman-teman Jangan khawatir Berarti Kak Nanti anak-anak beasiswa itu Atau yang kuliah di UPJ itu Nanti lulusnya harus ya Kerjanya di Jaya Group Jadi teman-teman sekalian punya kesempatan Yang luas Untuk bereksplorasi Teman-teman mau kerja di Jaya Group Ataupun di tempat lain Itu boleh Kemudian ada Open to all class Apa sih Kak? Open to all class Jadi ini adalah Bahasa kerennya tuh Anak-anak UPJ Biasa bilang Kelas kota Kelas kota itu apa sih? Nanti bakal dijelasin juga Kemudian ada Living Laboratory Kemudian Ada International Corporation Kemudian ada Beasiswa Jaya Ini yang paling penting Informasi oleh-oleh Yang bakal kita kasih ke teman-teman Juga bakal dijelasin nanti Kemudian ada Jaya Soft Skills Development Program Yang mana Bahasa kerennya Anak UPJ Biasa bilang JSDP JSDP ini apa sih Kak? Jadi teman-teman Kita itu tidak hanya berkuliah Di UPJ Tapi kita Apa ya? Bisa dituntut menjadi Seorang yang aktif Teman-teman Dengan adanya JSDP ini Istilahnya itu Bahasa sederhananya Poin ya Jadi selama kita kuliah di UPJ Misalnya Teman-teman sering ikut lomba Teman-teman ikut magang Kemudian Teman-teman Berprestasi Intinya Teman-teman itu mendapatkan poin Yang mana nanti Dikumpulkan nih Jadi nanti pas kalian lulus Minimal itu Poin yang harus kita kumpulkan Itu adalah seribu Jadi tenang aja teman-teman Kita tuh Membebaskan mahasiswa-mahasiswa Untuk bereksplorasi Jadi tenang aja Kalian bakal berprestasi Di sini bakal aktif Jadi mahasiswa Kemudian ada Certification and Toys Kemudian Jayaprenership Center Yang mana Kita juga di sini Dikasih kesempatan Untuk Belajar menjadi seorang Entrepreneurship Menjadi pengusaha Oke selanjutnya Kak Prodi apa aja Yang ada di UPJ Nah kita punya Sepuluh program Studi dari Dua fakultas yang berbeda Yakni Fakultas Humaniora dan Bisnis Dan Fakultas Teknik Desain Jadi ada Arsitektur Manajemen Teknik Sipil Psikologi Akuntansi Ilmu Komunikasi Desain Komunikasi Visual Atau DKV Desain Produk Informatika Dan Sistem Informasi Jadi Teman-teman juga bisa lihat Mungkin Ada Kak Itu kok ada Bintang 3 Di 3 Prodi Nah teman-teman Kebetulan 3 Prodi ini Arsitektur Manajemen Dan Teknik Sipil Sedang Apa ya Istilahnya Banyak peminatnya Di UPJ Gitu teman-teman Oh iya Aku mau mention juga Jadi buat teman-teman Yang merasa dari IPS Atau IPA Mungkin Insecure gitu ya Mau masuk Akuntansi Inmu Komunikasi Tenang aja Itu tidak ada batasannya Jadi kita boleh Untuk masuk Di Program studi psikologi Maupun akuntansi Selanjutnya Kita juga Difasilitasi teman-teman Jadi jangan khawatir Karena Pastinya Kampus Ingin memberikan Yang terbaik Untuk menghasilkan Semua mahasiswanya Jadi kita punya Praktikum lab Yang mana Teman-teman bisa lihat Gambar paling atas Sebelah Sebelah kiri Itu terdapat Labnya Anak-anak di cafe Desain gitu Kemudian Ada juga Di bawah Gambar tengah Itu ada Ruang broadcasting Yang biasa dipakai Anak-anak program studi Ilmu komunikasi Ataupun biasa Dipakai juga Untuk syuting-syuting Acara-acara Online Seperti sekarang ini Oleh WG Oke selanjutnya Ada yang namanya Laboratorium hidup Jadi teman-teman Kita bisa juga Dikasih kesempatan Untuk yang namanya Terjun ke lapangan Untuk meninjau Untuk belajar langsung Dengan para ahlinya Seperti anak-anak Arsitek Kemudian di gambar bawah Juga Kakak-kakak tingkat kami Itu punya kesempatan Sekali lagi Aku mention Punya kesempatan Untuk kerja profesi Urban growth Urban society Urban culture Urban dan juga The future Dan dilakukan Di 10 program studi Jadi semua program studi Yang ada di UPJ itu Dikasih kesempatan Untuk menikmati Kelas kota Jadi teman-teman Kelas kota ini itu Misalnya nih Aku kasih contoh deh Supaya teman-teman Lebih sederhana Memakna ini Aku dari program studi Ilmu komunikasi Tetapi Aku punya kesempatan Karena aku kepo Sekali sama psikologi Di semester 2 kemarin Aku punya kesempatan Untuk belajar Mata kuliah Psikologi Dengan adanya Kelas kota ini Dan teman-teman Bisa milih juga Untuk mata kuliah lain Tersedia lebih dari 100 jenis Mata kuliah Di bawah kategori Urban Jadi begitu Apa ya UPJ ini sangat Membarkan kesempatan Teman-teman Untuk bereksplorasi Tidak hanya Ngestak disitu aja Tapi banyak hal Yang bisa kita Peroleh Kurikulum UPJ Sejak berdiri itu Tahun 2011 Ya teman-teman Menteri pendidikan itu Mencarangkan Atau mengeluarkan Merdeka Merdeka belajar itu Baru-baru ini Tapi Di UPJ Namanya itu Bukan merdeka belajar Kelas kota inilah dia Dan kita sudah Menerapkannya Dari tahun pertama Berdiri 2011 Oke JLP JLONSPR Jadi ini merupakan Inkubator bisnis Jadi Teman-teman yang ingin Belajar bisnis Dan lain sebagainya Itu Udah boleh bergabung Sejak kita pertama Kali masuk kuliah Ini semacam Semacam Kelas Workshop Dan lain sebagainya Itu ada disini Bekerja sama dengan Women Prenner Community Excellent Science Inkubator What one Liquidation Dan Teman-teman Kita itu terhubung Dengan 17.500 UMKM yang ada Di seluruh Indonesia Jadi kebayang Kalau teman-teman Pengen Belajar menjadi Seorang Pembisnis Muda Itu bisa banget Karena disini Kita akan diajari Dari nol Sekali Sampai Teman-teman Berhasil Menjadi seorang Pengusaha Gitu Selanjutnya Ada Alumi-alumi Kita nih Teman-teman Apa Teman-teman Kak Donita ini Merupakan salah satu Presenter Terbaik di Indonesia Yang merupakan Menurusan Ilkom Ilkomunikasi Tahun 2011 Kemudian Ada juga Kak Muhammad Ibrahim Dari DKV Tahun 2011 juga Yang sekarang Bekerja di Salah satu Perusahaan terbesar Di New York Yaitu Ogilvy Oke Selanjutnya Ada juga Kak Nurin Psikologi Sekarang Kerja di Shopee Kak Binda Kerja di Grab Indonesia Kak Agnesia Vera Kerja di TransTV Teman-teman Yang merupakan Salah satu stasiun TV terbesar Di Indonesia Kemudian ada Kak Mufking Kerja di Tokopedia Jadi teman-teman Aku ingatkan lagi Ini Enggak Apa ya Enggak membatasi kita Kita mau kerja Di mana aja Nanti lulusannya Bisa banget Tidak ada Semacam ikatan dinas Itu tidak Oke Selanjutnya Kayaknya Bakal dijelasin Sama Kak Andri Oke Terima kasih Untuk Kak Tari Dan Kak Brigita Nah selanjutnya Itu namanya Besiswa prestasi jaya Kaksudnya apa sih Kak Nah Ini banyak sekali Besiswa yang ada DUPJ Yang pertama Prestasi akademik Yang kedua Prestasi olahraga Yang ketiga Prestasi seni dan budaya Dan yang terakhir Prestasi sains Kak Ini tadi kan Kak Tari dan Kak Brigita Itu free 4 tahun Kuliah di UPJ Kak Iya betul Nah beliau Beliau ini adalah Peraih Besiswa di UPJ Dan juga teman-teman Bisa mengikuti Gejak mereka Nah disini kan Ada namanya Prestasi akademik Kak Itu mungkin 3 besar Sekolah 5 tertinggi Kak Tapi aku Selama di Inasius 5 besar 5 besar Mapa tertinggi Bisa gak sih Kak Bisa Ketika teman-teman Tidak keluar dari Zona 5 besar Mapa tertingginya Baik IPA Maupun IPES Teman-teman Berhak mendapatkan Besiswa prestasi akademik Free 4 tahun Kuliah di UPJ Teman-teman Kak Itu yang Prestasi olahraga Prestasi seni Prestasi sains Dan budaya Yang lainnya itu Sampai tingkat profesi nasional Kak Tapi aku banyak banget Kak Tingkat kota Tingkat kota Singkawang Bisa gak sih Kak Bisa Ketika teman-teman Nanti Ketika Mengajukan Bisa Tapi Ada lomba-lomba Yang tertingkat kota Tapi banyak Lomba-lombanya Seringatnya Ajukan saja teman-teman Misalkan teman-teman itu Tingkat kotanya Tingkat kotanya Di bagian Padaan suara Atau di bagian yang lainnya Seperti Tekondang lainnya Itu bisa banget teman-teman Sekali lagi Nelah Bisa Free 4 tahun Kuliah di UPJ Teman-teman Oke next Kak Apakah itu aja Kak Tidak teman-teman Ada lagi Untuk selanjutnya Udah di next Nah Ini adalah Bisa OPJ Untuk negeri Ada OSIS Ada Dosen Produk Ada K.I.P.M.D. Juga ada Bisa Asak Asak itu apa sih Kak Asak itu Sekolah Ayah Kuliah Yang dari beragama Katolik Kak apakah OPJ ini Emang agama Katolik Kak Enggak Kita semua agama Ada di OPJ Tapi yang Mas Untuk saat ini Yang berkira sama dengan Kita Itu baru Bisa dari Parokis Jadi dari agama Katolik Nah ini adalah Bisa OSIS Empat pengurus inti Teman-teman OSIS MPK Ketua Wakil Sarsim Mendahara Teman-teman Berhak mendapatkan Besiswa dari OPJ Kak Tapi aku Kelas 11 nya Baru menjabat Bagi INTOC Kelas 12 nya Enggak Bisa gak sih Kak Bisa Selama teman-teman Menjabat bagi INTOC Satu periode Sekali lagi Satu periode Teman-teman Berhak mendapatkan Yang namanya Besiswa Sarsim dari OPJ Teman-teman Nah disini ada Besiswa The same product K.I.P.M.D.K. Juga ada Dari ASAK Nah Kak Obregita Kak Tari pun juga Mereka adalah Peraih Salah satu periode Besiswa dari UPJ 100% dari UPJ Jadi mereka itu Hanya memikirkan tentang Akomodasi Tempat tinggal Dan yang lainnya Tapi untuk penunjang Perkuliahannya Sudah dibayai langsung Oleh universitas Memanggungan Jaya Teman-teman Oke next Nah ini adalah Berkas-berkasnya Sarsimnya Gampang banget teman-teman Dari akademik Sampai dengan Sendirian budaya Setiap ada hal penting Kalian gak catat aja Atau susit aja Mengenai hal penting ini Teman-teman ya Next lagi Nah ini adalah Biasa UPJ Untuk negeri Dari OSIS Sampai dengan KIP Merdeka Sangat mudah banget Untuk perseratannya Sudah bisa mendapatkan Free 4 tahun kuliah Di UPJ Next lagi Nah ini adalah Biasa desain produk Teman-teman Hanya melampirkan 5 hasil Karya original Berupa karya 2 dimensi Atau 3 dimensi Sudah berhak Mendapatkan full 1 persen bisniswa Dari UPJ Teman-teman Ayo Teman-teman yang Suka mendesain Silahkan ajukan Saja Portfolionya Dan bisa mendapatkan Biasa 1 persen Dari UPJ Oke next Lagi Kak Tapi aku di Rasius Sinkawa Tidak aktif Aku tidak aktif Sama sekali Aku tidak ikut OSIS Akademik Aku tidak ikut Tidak aktif Bisa tidak Tidak aktif Bisa tidak Tidak aktif Bisa banget Teman-teman Kita sudah buka Pendaftarannya Sampai tanggal 30 Oktober 2021 Dengan potong Omapangkal 50% Teman-teman Sangat besar Banget Apa saja Yang bisa diambil Dari potongan itu Next lagi Nah teman-teman Dari potongan tersebut Bisa menghemat Dengan angka Sekitar 14.50.000 Di saat ini Kondisi pandemi Teman-teman Bisa menghemat Angka sebesar itu Dengan free Uang pangkal Sampai dengan 14.50.000 Kak Misalkan nih Aku pengen ikut Yang rapot Rapot aku Ditas 8 P8.50 Bisa tidak sih Aku mendapatkan Potongan yang lebih Kecil lagi Bisa banget Teman-teman Ini kan uang pangkal Untuk rapotnya itu Angka itu 10.000.000 Tapi misalkan Teman-teman itu Merasa pranking Di SMA-nya Misalkan Katakanlah 1 ranking 3 Semester 4 Ranking 8 Semester 3 Ranking 4 Semester 4 Ranking 5 Semester 5 Ranking 6 Semester 6 Ranking 2 Nah berhubung Sama teman-teman Tidak keluar dari Zona ranking 10 besar Teman-teman Berang mendapatkan Uang pangkal Yang ada di Layar ini Teman-teman Tapi aku pengen Ngincer nih Yang namanya USM Bisa gak sih Bisa USM itu apa sih USM itu Tese-sebut Indonesia Misalkan itu Matematika Sangat mudah banget Untuk bisa kalian ikuti Nah nanti Ketika teman-teman Sudah mendapatkan Offerlet Itu nanti Misalkan katakanlah Tesnya di bulan Oktober atau Bulan November Nanti di bulan November pun juga Teman-teman Bayar untuk Bayar uang pangkalnya Gitu Nah nanti 2 bulan kemudian Teman-teman bayar Untuk SPR-SKS ya Jadi UPJ itu tidak Brak langsung Kasih semuanya Tapi kita dicicil Untuk biaya Masuk oleh UPJ Kak bagaimana Ketika aku udah Kasih semua uang Untuk UPJ Tapi aku pengen Coba-coba dulu nih Kak di SMPTN ASBPTN Di UI UGM IPB yang bawah itu Teman-teman Ya Wijaya Undip Unpat Universitas Maret Universitas Negeri Jogjakarta Universitas Andalas Sampai ke Erlangga Ketika teman-teman Misalkanlah Katakanlah Si A Atau si Michael Si Michael ini Keterima di SMPTN Ke UGM Nah si Michael ini Nanti yang udah dikasih Ke UPJ uangnya Akan dikasihkan Kita kasih lagi Ke Michael Sesuai-sesuai seluruhnya Jadi UPJ itu Tidak ada namanya Uang Angus Tidak teman-teman Gitu Tetap ada pengembalian Sesuai dari Ke teman-teman semuanya Gitu teman-teman ya Dan Misalkan kalau teman-teman Mendapatkan IPK 3,5 Teman-teman Berhak mendapatkan Free SPP Setiap Meserannya Itu namanya Beasiswa dari UPJ Dengan IPK 3,5 Oke next Nah ini untuk kelas 11 Mungkin kalau teman-teman Ada sanak saudaranya Atau ada keluarganya Di kelas 11 Teman-teman bisa Seleset juga Bisa infokan Mengenai Beasiswa dari kelas 11 Ini sangat bagus banget Untuk Persiapan dini Seni mungkin Next Kak bagaimana sih Kak Pendaftarannya Nah ini dia Teman-teman Ini adalah step by step Untuk pendaftarannya Dan karena kita Sudah bekerjasama Dengan ESMA Ignatius Sekawang Kita sudah Mengadakan Expo di ESMA Ignatius Sekawang Teman-teman Berhak banget Yang namanya Mendapatkan Free Formula Pendaftaran Jadi teman-teman Tidak perlu membayar lagi Mungkin kalau di kampus lain itu Ada yang namanya itu Pembayaran 150 ribu Atau 200 ribu Tapi UPJ enggak Tika teman-teman Sudah Registration www.opj.id.s.pmb Teman-teman akan mendapatkan Namanya Email Balasan Nah di email itu Teman-teman Akan tertulis Pengiriman berkas Sama Akan tertulis Namanya Harus transfer 200 ribu Ke rekening UPJ Tapi untuk hal itu Diabaikan saja Yang menaik transfernya Teman-teman tinggal Pengiriman berkas saja Karena teman-teman Berhak mendapatkan Free Formula Teman-teman Begitu teman-teman semuanya Jadi misalkan Kak, aku pengen Daftar UPJ ini Kak Tapi nanti ini Kak Tanggal 20 Misalkan-teman Tanggal 28 Oktober Karena harilan tahun aku Bisa kan sih Kak? Bisa Teman-teman mau daftar Kapanpun di UPJ Itu masih tetap mendapatkan Free Formula Jadi tenang saja Untuk teman-teman SMN Kawang Sangat bangga Sangat semangat Ini adalah Free Formula Dan teman-teman harus bisa Untuk memanfaatkan Hal ini dengan Sebaik-baiknya Oke next Maaf Sebelum lanjut Mungkin saya ingatkan Ini waktu kita Tinggal 5 menit Jadi Kami kembalikan Apakah memang Semuanya untuk Presentasi Atau nanti kita Karena nanti kita Tidak bisa ada Sesi tanya-jawab lagi Begitu Udah mau habis Bu Nah tadi ada Sesi media kita Teman-teman Cek aja di Instagram kita Youtube kita Facebook kita Dan ini juga ada Kontak-kontak person kita Kak Tari Kak Begitu Juga aku sendiri Teman-teman tanyakan saja Dan nanti Setelah Sesi yang selesai Teman-teman akan kita Buatkan grup besar Grup besar itu Kita akan menginfokan Rakyat Biasiswa Yang ada di UPJ Bahkan teman-teman Bisa banget Testimoni Katari dan juga Kak Begita Mengenai Biasiswa dari UPJ Terima kasih Sesi untuk SMA Sengkawang Jika ada pertanyaan Silahkan ditanya Baik kita punya waktu 5 menit Untuk Sesi tanya-jawab Silahkan siap Bagi yang sudah siap Dari Perkenalkan Saya Yasin Korsional Dari kelas 12 DS4 Saya ingin bertanya Program kuliah Yang diberikan Dari Uni Saksas Pembangunan Daya Kita itu Lebih contoh Ke arah teori Atau arah praktek Oke Baik Terima kasih Jadi di UPJ ini Sekali lagi Kita Untuk Ibaratnya Untuk mengenai Teori-teori aja Itu mungkin Bosen banget Ya teman-teman Kalau di UPJ ini Bisa melatih Untuk soft skill Atau dengan kata lain Itu adalah prakteknya Teman-teman Jadi kalau misalkan Dari SMP SMA Itu kan hanya teori saja Tapi UPJ itu Menggabungkannya Tetapi lebih condong Ke namanya Hal praktek Karena kuliah itu Untuk menentukan kita Di dunia kerja yang nyata Seperti apa Prepare kita seperti apa Untuk dunia kerja yang nyata Gitu teman-teman Terima kasih Ada lagi pertanyaan Ya Magic Valen 12 IS3 Silahkan Halo Valen Apa yang kakak Rasakan kelebihan Dari UPJ Yang menurut kakak Tari Kelebihan tersebut Tidak ada di kampus Selain Oke Mungkin kesimoni Dari kak Tari Dan kak UpJ kita Boleh Maaf Tadi kurang Itu Kurang kedengaran Kak suaranya Gimana tuh Apa yang kakak Rasakan Kelebihan Dari UPJ Yang menurut kakak Kelebihan tersebut Tidak ada di kampus Selain Oke Terima kasih Kalau dari aku Pribadi Aku dari pertama Masuk Sudah sangat-sangat Merasakan Banyak sekali Hal-hal Yang Apa ya Menurut aku Sangat buat aku beruntung Pertama Seperti pertanyaan Yang sebelumnya Kak Sebenarnya itu Lebih ke teori Atau ke praktek Sebenarnya Aku masuk Di UPJ itu Sebenarnya Kadang mikir juga ya Perkuliahan itu Apakah akan Membosankan Apakah akan Sesuai sama Ekspetasi aku Tapi ketika Aku masuk Itu tidak hanya Benar-benar sekedar teori Aku disini Diajarkan Begitu banyak praktek Apalagi aku Di jurusan ilmu komunikasi Terutama di dunia Broadcasting ya Teman-teman Aku punya kesempatan Untuk belajar Tentang dunia Periklanan Kemudian Menjadi seorang presenter Yang baik dan benar Itu seperti apa Kemudian Aku juga dari Semester satu Itu udah magang Teman-teman Aku udah punya Istilahnya Penghasilan Untuk tambahan uang jajan aku Karena apa Aku bisa magang Dan menjadi salah satu Student ambasadornya UPJ Seperti sekarang ini Aku bisa berbicara Aku bisa sharing Ke teman-teman Itu Karena Adanya kesempatan-kesempatan Yang begitu banyak Yang dikasih sama UPJ Halo semuanya Selamat pagi Senang sekali Bisa bertemu Dengan Bapak Ibu Guru Sekalian Serta Dengan teman-teman Sekalian Dari SMA Santo Ignatius Singkawang Selamat pagi Ibu Luciana Terima kasih Untuk kesempatannya Kepada kami Dari Jakarta International University Jadi Perkenalkan Saya Samuel Dari Jakarta International University Sebagai Admission Sebagai Koordinator Dari penerimaan Masih mahasiswa baru Dan bersama saya juga Pada pagi hari ini Sudah hadir Pak Peter Pak Peter Yu Sebagai Director Admission Jakarta International University Halo Selamat pagi Pak Peter Selamat pagi Semoga Bersama saya juga Ada Arta Sebagai Ada Arta Juga Sebagai Mahasiswa Yang saat ini Sedang belajar Di Jakarta International University Halo selamat pagi Arta Halo Selamat pagi Iya Jadi hari ini Sebelum kita presentasi Kita mau dengarkan dulu Perkenalan dari Pak Peter Pak Peter ini adalah Seorang Korea Jadi kalau misalkan teman-teman Ada yang Nge-fan sama drama Korea Ataupun suka sama lagu-lagu Korea Ini Bisa ketemu sama Pak Peter Orang Koreanya langsung Oke Pak Peter The time is yours Jadi kalau misalnya teman-teman ada Pertanyaan nanti Kepada Pak Peter Bisa ditanyakan Dalam bahasa Inggris Ataupun bahasa Korea Juga boleh Karena Pak Peternya Nggak ngerti bahasa Indonesia Oke so The time is yours Pak Peter Thank you Pak Sam Good morning everyone Annyeonghaseyo Banggap습니다 Thank you for the school And teacher And all of students Who attend our presentation today My name is Peter Yu I'm Director of Admission Office Of Jakarta International University It is my joy and honor To meet you all today And to introduce about Jakarta International University Jakarta International University Is a new school Which means Very young Which means Very active And there is a lot of opportunity We offer school scholarship To the students And also We have a chance To study abroad Which means You go to the Korea And then Taking a Exchange students program So stay in Korea One semester And study at there Also We have a lot of Chance to learn Foreign languages Like Korean And Japanese Of course English We have a good facility Which is very new And very nice And our teacher Is really care about Our students It is the best About our JIU I hope that we can Build a good relationship In between Two schools From today Welcome everybody We dream of Your great future Thank you Dream of Kasibania Thank you so much Thank you so much Thank you Thank you Jadi hari ini Adapur agenda kita Pada hari ini Pertama saya nanti Akan presentasi Tentang Kampus kami Jakarta International University Saya akan presentasi Tentang keunggulan Yang kami miliki Fasilitas-fasilitas Apa saja Serta nanti Kita juga akan Mendengarkan dari Kearta Beberapa testimony Tentang kehidupannya Di Jakarta International University Dan juga bagaimana Cara daftar Dan bagaimana Mendapatkan scholarship Yang kita tawarkan Dan di akhir sesi nanti Kami akan memberikan Kesempatan Bagi teman-teman sekalian Untuk boleh bertanya Kepada kami Mengenai Apapun tentang Jakarta International University Oke Dan Saya juga Sudah Cantumkan Di kolom chat Ada Daftar hadir Yang teman-teman Harus isikan Saya tidak tahu Nanti bagaimana Teknisnya Tapi mungkin Ibu Luciana Ataupun Bapak-Ibu guru yang lain Bisa membantu Untuk Menyebarkan Linknya Kepada Teman-teman Dari SMA Santo Ignacio Singkawang ini Oke Sebelum saya lanjut Kita sama-sama Lihat satu video dulu Tentang Jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai-jai Terima kasih telah menonton 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 Dan itu untuk tahun depan, mungkin kita berdoa. Untuk bagian kerjasama internasionalnya, mainly kita punya dua bidang kerjasama, yaitu bidang industri dan juga dalam bidang akademik. Dalam bidang industri kita bekerjasama dengan banyak perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan Jepang dan perusahaan Korea. Jadi ada Hyundai, Hankook, CapHanaBank, LG, Coscom, dan ada beberapa perusahaan lainnya yang saya nggak bisa cantumkan di sini karena space-nya bakal nggak cukup. Dan kita akan terus menerus menambah jaringan-jaringan industri ataupun perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan kita ke depannya supaya teman-teman yang kuliah di Jiyu juga punya banyak pilihan untuk magang ataupun bisa bekerja setelah lulus dari Jiyu nanti. Dalam bidang akademik kita bekerjasama dengan beberapa kampus di luar negeri, khususnya di Korea. Pertama ada Kyungsung University, Kosen University, Handong University, dan beberapa kampus-kampus lainnya lagi. Dan khususnya untuk Kyungsung University ini adalah kampus yang paling banyak diminati ataupun dituju oleh mahasiswa Indonesia. Dan untuk Handong Global University, ini adalah universitas utama sebagai partner utama bagi Jakarta International University. Dan bentuk-bentuk kerjasama dengan Handong Global University nanti saya akan jelaskan di satu slide khusus. Dan untuk info juga bahwa Handong Global University ini adalah universitas Kristen terbaik di Korea Selatan. Dan kita sudah bekerjasama dengan Handong Global University ini. Oke, ini ada beberapa gambar terkait MOU yang pernah kita lakukan, yang kita juga sudah tanda tangani dengan universitas yang tadi saya sebutkan. Dan selain bekerjasama dengan kampus-kampus luar, kita juga bekerjasama dengan beberapa kampus di dalam negeri, contohnya Universitas Kristen Satya Wacana. Dan ini untuk kampus kita. Jadi kampus kita itu letaknya di kawasan yang namanya Delta Mas. Kita punya, kampus kita berdiri di satu lahan area dengan total luas sebesar 5 hektare. Nah di atas lahan 5 hektare ini akan dibangun nantinya 11 gedung, dan 11 gedung ini semuanya sudah mempunyai izin membangun-bangunan ataupun IMB. Oke, tujuannya apa kita bangun banyak banget gedung ataupun fasilitas-fasilitas? Tujuannya supaya memberikan lingkungan belajar, memberikan tempat tinggal, fasilitas terbaik bagi mahasiswa-mahasiswi yang nanti akan belajar ke GIU. Dan saat ini kita sedang terus membangun gedung-gedung ini dan fasilitas-fasilitas ini sampai nanti diprediksikan mungkin akan selesai dalam waktu beberapa tahun ke depan. Dan sekarang sudah ada beberapa bangun yang sudah dibangun. Oke, untuk lokasi kampus kita sendiri, seperti yang saya tadi sebutkan, kita terletak di satu kawasan industri namanya Deltamas. Nah, kawasan Deltamas ini letaknya di tengah-tengah lingkungan industri terbesar di Asia Tenggara. Nah, di sekitar kita juga ada beberapa lingkungan industri, ada Jababeka, Karawang, Cibitung, dan beberapa kawasan lainnya. Keuntungannya apa bagi teman-teman sekalian? Nah, keuntungannya adalah ketika teman-teman sudah lulus nanti, teman-teman akan lebih besar kesempatan bagi teman-teman untuk bekerja ataupun magang di perusahaan-perusahaan ataupun industri-industri, pabrik-pabrik yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, kita juga dekat dengan pusat pemerintahan Bekasi, kita juga dekat dengan beberapa akses transportasi seperti KRL dan kereta cepat yang saat ini sedang dibangun oleh Bapak Presiden kita Jokowi Dodo. Oke, selanjutnya saya coba jelaskan tentang fasilitas yang kita miliki. Yang pertama ada perpustakaan. Nah, perpustakaan kita ini, kita punya banyak banget buku yang enggak hanya bahasa Indonesia saja, tapi ada bahasa Inggris, juga ada bahasa Korea. Jadi, kalau teman-teman pengen baca-baca buku bahasa Inggris ataupun pengen belajar bahasa Korea, ini kita sediakan banyak banget sumber-sumber yang bisa teman-teman reference. Dan kita juga menyediakan buku-buku tersebut dalam bentuk digital. Jadi, teman-teman bisa mengakses buku-buku tersebut melalui device yang teman-teman miliki. Dan library yang kita punya juga sudah full aircon, jadi teman-teman bisa belajar dengan lebih nyaman di library yang ada di Jakarta International University. Dan selanjutnya, ini adalah lab komputer yang kita punya di sini. Teman-teman bisa pakai lab ini untuk mengerjakan tugas kalian, mengerjakan tugas kuliah, ataupun juga bisa melakukan kuliah daring dari lab komputer yang kita punya. Dan sebagai info tambahan bahwa, enggak peduli apapun fakultas yang akan kalian ambil, kalian akan mendapatkan pelajaran yang namanya multimedia. Sebagai informasi bahwa saat ini, skill multimedia adalah salah satu skill yang paling dibutuhkan di dunia kerja. Jadi, saya sarankan bagi teman-teman nanti, kemanapun kalian ambil kuliah, ataupun jurusan apapun yang akan kalian ambil, pastikan kalian dapat skill ini. Tapi kalau kalian pilih Jakarta International University sebagai pilihan kampus kalian nanti, kalian pasti akan mendapatkan skill ini. Dan skill itu sangat-sangat dibutuhkan di dunia pekerjaan. Nah, ini ruang belajar kita. Jadi, misalkan kalau teman-teman pengen tempat yang lebih private, tempat yang lebih sepi, teman-teman bisa gunakan ruang belajar ini. Mungkin untuk kerja kelompok ataupun counseling. Dan ini student cafe kita. Kalau misalkan teman-teman pengen tempat yang lebih rileks, lebih santai, teman-teman bisa langsung ke student cafe yang kita punya. Dan teman-teman juga bisa lakukan banyak hal di sini. Misalnya membangun relasi, membangun hubungan, membangun relasi pertemanan dengan senior, dengan junior, ataupun membangun suatu relasi yang lebih dalam dari pertemanan juga boleh. Tidak apa-apa. Dan ini asrama yang kita punya. Dan asrama kita ini sudah full furnished ya, teman-teman. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir lagi. Aduh, ini nanti bednya bagaimana, tempat tidurnya bagaimana, kasurnya bagaimana. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir tentang hal itu, karena kita semuanya sudah sediakan di asrama yang kita punya. Nah, ini kelas with visiting professor. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kita mengundang banyak sekali dosen-dosen luar untuk bisa mengajar di Jakarta International University, baik sebagai dosen tamu ataupun dosen tetap. Tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa terbiasa berinteraksi dengan orang-orang luar ataupun dosen-dosen luar. Karena saat ini kemampuan berkomunikasi, terutama dalam bahasa Inggris, itu sangat-sangat penting, teman-teman. Jadi, dengan adanya dosen-dosen luar, teman-teman akan terbiasa untuk bisa berinteraksi dalam bahasa Inggris dengan dosen-dosen ini. Dan selanjutnya, salah satu bentuk kerjasama kita dengan Handong Global University adalah dalam bidang perkembangan ilmu, perkembangan research, dan juga transfer ilmu antar kampus. Nah, sebagai salah satu bentuk kerjasamanya, Handong menunjuk kita sebagai perwakilan, menunjuk Jiyaju sebagai perwakilan di Asia Tenggara sebagai Handong Asian Startup Innovation Center. Dan dengan adanya kerjasama ini, ini membuka kesempatan yang luas bagi teman-teman yang belajar di Jakarta International University untuk mengikuti berbagai kompetisi. Seperti yang pernah kita ikuti, yaitu Social Innovation Idea and Venture Business Competition. Dan di kompetisi ini, kita bersyukur kita memenangkan special prize dari Handong Global University. Nah, kita juga enggak hanya fokus kepada pembangunan intelektual dan skill mahasiswa. Kita juga fokus untuk membangun karakter dari mahasiswa-mahasiswi yang belajar di Jakarta International University. Karena kita percaya bahwa skill dan intelektual itu saja enggak cukup bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Karena kita percaya bahwa karakter yang baik itu akan memberikan dampak yang lebih besar kepada teman-teman dari Jakarta International University ini nanti ketika mereka melangkah keluar ataupun ketika mereka bekerja di suatu perusahaan ataupun organisasi nantinya. Nah, ini bentuk lain dari kerjasama kita dengan Handong Global University adalah dalam bidang pertukaran pelajar. Kita punya dua kategori, yaitu 2 plus 2 dan 3 plus 2. 2 plus 2 itu artinya 2 tahun belajar di GIU dan 2 tahun belajar di Handong Global University. Dan 3 plus 2 itu 3 tahun belajar di GIU dan 2 tahun belajar di Handong Global University. Nanti kalau misalkan teman-teman ambil 2 plus 2, teman-teman akan mendapatkan ijazah dari Handong Global University. Tapi kalau teman-teman ambil yang program 3 plus 2, maka teman-teman akan mendapatkan dua ijazah. Satu dari GIU dan satu dari Handong Global University. Oke, selanjutnya kita mau dengar dari kearta ya. Sedikit testimoni tentang bagaimana kehidupannya serta pembelajarannya di Jakarta International University. Silahkan Kak Arta. Terima kasih Kak Sabuel. So, hello everyone. I'll introduce myself first. I'm Arta. Now I am an English Literature Major in GIU. I'm in Vibs, Berseranau. And it's such a great opportunity to become a part of GIU. All right, I will talk Indonesian because it will be easier to understand. Oke. Awalnya, aku kenal GIU itu dari mama aku yang dapat kabar dari temannya nih. Terus, proses masuk GIU itu juga bisa dibilang simple banget, beda sama yang universitas yang aku pernah coba sebelumnya. Dan, as you know, I'm an English Literature, but awalnya tuh aku tuh struggle banget sama yang namanya bahasa Inggris. Lebih tepatnya tuh seperti nggak pede gitu kalau ngomong depan orang pakai bahasa Inggris. But, GIU helps me a lot. Setelah masuk GIU, I will improve my English skill dari yang nggak pede ngomong di depan orang pakai bahasa Inggris jadi pede. Dari yang nggak tahu grammar jadi tahu grammar. Karena GIU itu bantu banget dari awal sampai awal kita tidak tahu apa-apa. Mereka pasti membantu kita sampai tahu apa-apa. Oh ya, aku juga mau spill nih fasilitas apa aja sih yang ada di GIU. Nah, meskipun yang itu kampus baru, tapi fasilitasnya nggak usah diragukan lagi deh. Kelasnya itu bersih, meja sama kursinya juga nyaman banget buat belajar. Apalagi ada AC sama Wi-Fi nih. Nah, di GIU itu juga ada organisasi. Yang aku ikutin organisasi itu adalah Student Union, SU, dan juga ELSA. Jadi, ELSA ini hanya untuk English major saja. Nah, dari dua organisasi yang aku ikutin ini, aku banyak banget dapat manfaat. Seperti aku bisa lebih mandiri, bisa membuat event bersama teman-teman, bekerja sama, berorganisasi, dan itu yang paling penting dalam dunia kerja nanti. Dan ini hanya aku dapatkan di GIU. Dan aku juga mau spill nih, satu lagi. GIU kan provide asrama ya. GIU itu provide asrama, teman-teman. Jadi, di asrama itu, fasilitasnya nggak usah diragukan lagi juga nih. Ini fasilitas asramanya lengkap. Beda banget sama asrama-asrama yang pernah aku tahu sebelumnya, seperti teman-teman aku di luar sana. Itu fasilitas asramanya juga lengkap banget. Nah, di GIU ini juga, kita dapat mudah bersosialisasi sama teman-teman, karena kita kan tinggal bareng ya. Jadi, enak nih ngomong-ngomong nih, kerja bareng-bareng, kerja kelompok lebih enak, karena kita tinggal bareng kan. Dan juga, yang paling penting, kita tuh di asrama diajarin namanya, ngurus diri sendiri. Kita bisa lebih mandiri lagi yang biasanya, tinggal sama orang tua, dirus sama orang tua. Jadi, di sini kita diajarin untuk lebih mandiri. Nah, lastly, I want to say, kalau misalnya aku tuh, nggak menyesal memilih GIU. Be a part of GIU itu sangat luar biasa, teman-teman. dosen dan staff-staffnya itu semuanya memperhatikan dan peduli banget sama semua siswanya. Jadi, aku bilang, jadi ya satu pesan yang aku mau bilang sama teman-teman semua di sini ya, jangan sampai salah milik universitas. Itu aja. Terima kasih. Thank you. Oke, thank you, Arta. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang cara daftar dan scholarship-nya ya. Nah, untuk bagaimana teman-teman bisa daftar, itu di situ saya sudah sediakan, seperti di layar, sudah tercantum link untuk pendaftaran ataupun kalau misalkan teman-teman males, nyata, kalian juga bisa scan barcode yang sudah tertera di layar. Nah, bagaimana cara pendaftarannya, Kak? Secara umum, ada empat step yang teman-teman perlu lakukan dan teman-teman perlu ingat juga. Yang pertama adalah submit application. Submit application ini adalah pengisian formulir pendaftaran. Nah, formulir pendaftaran ini bisa diisi di link pendaftaran yang tadi mungkin teman-teman sudah catat ataupun teman-teman sudah scan ya. Terus, ketika kalian sudah isi formulir pendaftaran, nanti teman-teman tunggu saja karena nanti akan dihubungi oleh pihak admission untuk menentukan jadwal tesnya. Oke, dan langkah kedua yang teman-teman perlu lakukan adalah mesubmit semua dokumen-dokumen yang diminta oleh bagian admission dari Jakarta International University. Nah, setelah teman-teman mensubmit semua dokumennya, teman-teman semua akan melakukan ujian tes tertulis bahasa Inggris. Dan setelah teman-teman mengikuti ujian tes tertulis bahasa Inggris tersebut, nanti teman-teman akan di-invite untuk melakukan interview dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Mungkin beberapa teman-teman bertanya, aduh, Kak, kok semuanya bahasa Inggris ya? Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kampus kita adalah kampus internasional. Jadi bahasa Inggris itu sangat-sangat-sangat diperlukan dan sangat penting. Tapi teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir tentang hal ini ya, karena banyak juga kok teman-teman kita di GIU yang awalnya bahasa Inggrisnya basic banget dan mungkin yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris gitu. Tapi karena mereka niat, mereka bekerja keras, dan pada akhirnya mereka bisa improve dalam bahasa Inggris mereka gitu. Dan saya encourage teman-teman untuk segera melakukan pendaftaran juga ya, karena semua step-step ini dari awal sampai akhir semuanya itu gratis. Jadi kita tidak memungut biaya apapun untuk semua empat langkah ini. Nah ini untuk biaya kuliahnya. Mohon maaf Bapak Samuel, untuk waktu presentasinya tersisa 2 menit, jadi kalau semua untuk penjelasan berarti nanti tidak sempat untuk sesi tanya-jawab Pak. Oh ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Nah ini untuk biaya kuliahnya ada 5 kategori, yaitu pembangunan 10 juta rupiah dibayarkan 1 kali, SPP 10 juta rupiah dibayarkan per semester, ada registrasi 200 ribu dibayarkan 1 kali, matrikulasi 3 juta dibayarkan 1 kali, dan biaya asrama 3 juta per semesternya. Dan untuk biaya-biaya ini, ini belum termasuk biaya makan dan minum ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menyediakan juga untuk biaya, mempersiapkan juga untuk biaya makan dan minum teman-teman. Tapi semua biaya kuliah yang tertera di layar ini, ini semuanya adalah biaya kuliah normal dan belum dikenakan biaya siswa. Nah untuk calon mahasiswa tahun 2022, kami menyediakan scholarship hingga 100 persen. Dan scholarship ini meng-cover biaya pembangunan dan juga SPP. Dan untuk teman-teman dari SMA Santo Ignacio Singkawang, kami memberikan penawaran khusus bagi teman-teman yang mendaftar dalam waktu 2 minggu ke depan secara otomatis, kalian akan mendapatkan biaya siswa sebesar 50 persen. Tentunya harus melewati ujian tertulis dan ujian interview-nya dulu ya. Dan teman-teman harus lolos baru bisa mendapatkan scholarship sebesar 50 persen ini. Jadi saya benar-benar encourage teman-teman untuk ambil kesempatan ini karena waktunya cuma 2 minggu doang dan kuota untuk early bird scholarship ini sangat-sangat terbatas. Jadi teman-teman harus segera mendaftar di Jakarta International University ini dan mendapatkan early bird scholarship ini. Dan untuk 3 fakultas yang tadi saya sebutkan, yang baru kita buka, kami menawarkan biaya siswa 50 persen. Dan bahkan bisa lebih kalau misalkan teman-teman hasil tesnya sangat-sangat memuaskan. Bahkan bisa sampai 100 persen juga seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, dan bagi teman-teman yang mau tahu informasi lebih lagi tentang GIU, teman-teman bisa screenshot ataupun bisa dicatat nomor WA-nya ataupun teman-teman bisa follow Instagram kami di GIUOfficial Underscore. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Have a good day everyone. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Samuel. Jadi untuk waktu presentasinya kebetulan sudah terpakai semua untuk sesi penjelasan selama 30 menit. Jadi mohon maaf ya Bapak tidak sempat untuk sesi tanya-jawab. Ya baik Ibu. Bagi siswa yang nanti ingin bertanya, boleh menanya secara langsung, secara pribadi. Nanti link dari pendidikan tinggi yang sedang presentasi ini nanti akan dibagikan oleh Bapak Ibu wali kelas. Jadi bagi siswa yang ingin bertanya, silakan menghubungi langsung secara pribadi. Nah di sini juga masih ada kontak person yang bisa dihubungi ya, nanti anak-anak boleh catat. Baik, terima kasih kepada Bapak Samuel yang telah berkenan menyampaikan presentasi. Sampai bertemu lagi nanti siang pada sesi kedua ya Bapak ya. Baik Ibu. Oke, mungkin teman-teman di sini masih belum tahu nih, I3L itu apa sih, Kak, sebenarnya. Apa sih, C? Nah I3L itu sebuah singkatan, teman-teman. Nama kampus kami itu sebenarnya panjang sekali. Nama kampus kami itu adalah Indonesia International Institute for Life Sciences. Nah mungkin di sini nih anak-anak yang ipas memikir, wah ini cocok nih, Kak, sama saya nih. Tapi saya yang IPS nih, C, saya nggak cocok nih. Saya nggak tertarik di bidang seperti ini. Nggak perlu khawatir teman-teman, kita juga punya bisnisnya atau mungkin anak-anak IPA yang sudah tidak mau kuliah lagi mengenai biologi, kimia, dan fisika. Kita punya alternatif lain, kita punya I3L School of Business. Jadi buat teman-teman di sini yang tertarik di bidang bisnis, bisa juga join ke kami. Nah, untuk lokasinya di daerah mana sih, C? Lokasinya dekat banget sama daerah Kelapa Gading, Sunter, lalu juga dekat banget sama Cempaka Putih. Jadi buat teman-teman mungkin di sini belum tahu nih tempatnya di mana sih I3L itu. Kita tempatnya itu di Jalan Pulau Mas Barat, Kaving 88, Jakarta Timur. Nanti teman-teman juga bisa googling ya. Nah, tapi kalau misalkan ditanya dekatnya mana, tempat mainnya mana, ya itu. Kalian bisa ke Mall Kelapa Gading. Kelapa Gading itu luas sekali ya. Jadi tempat makan enak ada, ya kan? Makanan Pontianak juga ada, Singkawang ada. Jadi teman-teman kalau ke Jakarta nggak perlu khawatir lagi, nggak akan sekangan itulah dengan Singkawang gitu ya. Oke, nah di sini saya mau memberikan kampus tur dulu ya. Saya memberikan kampus tur yang versi pendek buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat yang versi panjang, nanti bisa teman-teman lihat kampus kita melalui YouTube pastinya. Oke, silahkan disaksikan terlebih dahulu. Hi, I'm Sasti from Biomedicine 2015. And I'm Nadia from Biomedicine 2015. And today, we're gonna take you around our campus. Yeah, ITRIEL campus. Let's go! So, welcome to ITRIEL. This is our main lobby. Here's our admission. If you want to know more about ITRIEL, the entrance test, and also scholarships, this is the right place to go. Yeah, and these are the offices for our faculty and staff. Well, we cannot go inside, so let's move on. Here's one of our classes. We have over 50 classrooms here. Now, we are moving on to the third floor. Welcome to the third floor. This floor is dedicated for our state-of-the-art laboratory. We have a total of over 11 labs. Oh, and by the way, all our labs have been accredited by Khan. Don't forget to use your lab coat wherever you want to go inside the labs. Just for safety. At ITRIEL, we have already learned in the lab since the first semester. Yeah, and it really helps get an internship on our second semester. At this time, our lab is usually very busy, and it will close once the students have finished their lecture. Sometimes, we'll finish over 7 p.m. because we as ITRIEL students are much too excited to do our labs. This is our lab, where we do a lot of things. Well, enough about the lab. Let's go to the fourth floor. In the fourth floor, we have the library. Here, we learn, share information about class, projects, and even gossip, too. In the seventh floor, we have our auditorium, where most of our events take place. Here's our cafeteria. If you think you want to work out, we have a gym here. The room is always open and clean. During our spare time, we can play here. We're still here, table tennis, we even have yoga, too. Hey, wait, you're joining this Friday session for yoga, right? Of course, I can wait for the session. So, this concludes our campus tour. See you, night, Yael. Now, mungkin tadi teman-teman udah dengar kampus kita seperti itu, ya. Nah, tapi sebenarnya kita terdiri dari dua lantai untuk fasilitas lab, ya, teman-teman. Kalau yang ini adalah yang versi pendek, ya. Jadi, kita nggak memperlihatkan semuanya fasilitas kami, lah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini saya mau ngejelasin juga, nih, kenapa sih ITRIEL ataupun ISB bisa menjadi salah satu pilihannya, teman-teman, gitu ya. Yang pertama, tujuh dari sepuluh student kami sebelum mereka graduation ceremony ataupun wisuda, gitu ya, mereka sudah tahu, nih, mau kemana. Ada yang pastinya pencari kerja, pasti ada. Ada yang sudah dapat kerja, juga ada. Ada yang setahu mau melanjutkan S2, dapat beasiswa, ada. Ada yang mau melanjutkan, dapat beasiswa S3, juga ada. Jadi, variasi banget, teman-teman. Jadi, udah pasti tujuh dari sepuluh student kami udah tahu, nih, arahnya dia mau kemana, gitu, ya. Nah, lalu juga sepuluh dari sepuluh student kami itu pasti pernah melakukan experience untuk bidang life science-nya dan pernah melakukan bisnis project untuk bidang bisnisnya. Jadi, udah pasti mereka pernah melakukan experience tersebut. Kenapa sih seperti itu? Karena di ITRIEL dan ISB, kita 100 persen, 100 persen student-student kita itu akan terjun ke lapangan, akan terjun ke prakteknya. Nah, that's why itu juga yang membuat kami itu 60-70 persen praktek dan sisanya itu adalah teori. Kenapa seperti itu? Karena nanti saat kalian keluar dari kampus kami, setelah lulus, gitu ya, pasti yang dicari adalah skill, teman-teman. Bukan teorinya. Kalau teori zaman sekarang gampang, ya. Bisa googling, ya kan, bisa cari tahu dulu, oh, ini belajar mengenai apa sih, ini lagi kerja, lagi nanyain mengenai apa sih, gitu ya. Itu bisa dicari melalui Google. Nah, tapi skill, teman-teman, itu yang paling penting banget, gitu ya. Nah, lalu 94 persen juga dosen kami itu lulusan dari luar negeri. Ada yang dari NUS Singapura, ada juga yang dari Amerika juga ada, dari Sweden juga ada, ya. Jadi, banyak banget nih dosen-dosen kami yang sudah pernah punya pengalaman, pastinya di luar negeri, gitu. Lalu, dan karena kami International Institute, jadi kita punya banyak banget international program dan juga bahasa pengantar kami itu adalah bahasa Inggris, teman-teman. Jadi, saat teman-teman masuk ke kampus kami, saat pendaftaran beasiswa pun itu sudah menggunakan bahasa Inggris sampai ke proses pembelajaran, ujian, dan maupun yang lainnya, gitu ya. Nah, lalu di sini saya mau menawarkan dua school, seperti yang tadi saya bilang, kita ada punya school of science dan school of business. Di bidang lab science kita punya enam jurusan, yang mungkin teman-teman masih asing banget. Kita punya bioinformatic, biomedicine, biotechnology, food science nutrition, food technology, dan farmasi. Untuk bisnisnya kita punya dua jurusan, teman-teman. Ada e-business and entrepreneurship, dan international business management. Lalu, di dalamnya international business management juga, kita punya tiga program penjurusan lagi di dalamnya, ataupun streaming, ya. Kita punya international outlet accounting, kreatif digital marketing, dan international business management juga, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan pastinya. Yang pertama nih, saya mau ngejelasin soal bioinformatic. Bioinformatic itu apa sih, C? Baru pernah dengar, gitu ya. Udah kata-katanya aja udah bioinformatic nih. Udah pasti tahu nih, belajar tentang teknik komputer. Tapi kenapa? Apa bedanya dengan komputer science, ataupun IT di tempat lain, gitu ya. Di tempat lain itu tidak belajar tentang biologinya. Kenapa sih mesti belajar seperti itu, biologinya? Karena saat ini kita banyak banget peluang untuk di bidang bioinformatic, teman-teman. Kenapa? Karena anak-anak lab science, orang-orang saintis untuk membuat penelitian, untuk mempercepat pembuatan obat, vaksin, gitu ya. Nah, itu semua mereka membutuhkan seorang bioinformatic. Kenapa? Untuk membuat program untuk mempercepat proses tersebut, gitu ya. Jadi, misalkan nih, kayak vaksin itu normalnya itu 3 tahun loh, teman-teman, kita bikin sebenarnya. Nah, tapi karena sekarang kita bisa dikatakan urgent, gitu ya. Jadi, mereka itu butuh orang-orang seperti bioinformatic ini untuk mempercepat sebuah penelitian tersebut, gitu. Walaupun masih ada plus minusnya, pasti ya, dalam semua kategori obat ataupun yang lainnya. Oke, nah, lalu perannya selain bikin vaksin, apalagi perannya banyak banget, teman-teman, bioinformatic itu, ya, diperannya apalagi di saat pandemi COVID, ya, itu mereka membantu kita untuk memberikan hasil laporan tes juga. Kita positif COVID atau negatif COVID, lalu mengecek kualitas sampel juga, menyimpan hasil database kita juga. Makanya nih, kenapa kalau teman-teman ada peduli lindungi, itu sudah ke-convert semua, teman-teman. Udah menyambung ke semuanya. Jadi, teman-teman mau PCR di lab manapun, nanti teman-teman akan muncul tuh di peduli lindungi. Oh, Anda pernah melakukan PCR test setanggal sekian, hasilnya seperti ini. Nah, itu semua udah sinkron, udah sync, gitu ya. Nah, itu kenapa? Nah, itu adalah aplikasi bioinformatic, teman-teman. Oke, lalu juga bioinformatic berperan juga untuk memberitahu penyakit apa aja yang akan muncul setelah ini, gitu ya. Misalkan nih, kayak sekarang nih, udah ada variasi baru lagi dari COVID-19 ataupun COVID, gitu ya. Ada varian namanya, sebelumnya Alpha, Delta, ya kan. Tapi sekarang ada lagi yang akan muncul katanya, varian namanya MU, mudah-mudahan sih, tidak separah dengan yang lainnya, ataupun semudah-mudahan sudah kuat lah kita ya, karena kita sudah dipaksin semua, gitu loh. Nah, oke. Nah, lalu kita juga punya biomedicine nih. Biomedicine itu perannya seperti apa sih? Jadi, biasanya itu biomedicine saya sebutnya itu adalah ilmu dasarnya kedokteran. Kenapa? Karena teman-teman akan belajar dari microbiologi, belajar tentang imun, belajar tentang human anatomy, gitu ya. Jadi, semua yang teman-teman pelajarin di biomedicine itu mirip banget 11-12 dengan kedokteran. Terus, apa C yang nggak dipelajarin dengan kedokteran, gitu ya? Kalau dokter itu belajar pasti tentang psikologi orangnya. Nah, lalu belajar membedah juga kan, pastikan. Belajar secara menyuntik seperti apa, gitu kan. Nah, sedangkan biomedicine tidak belajar seperti itu. Dan biomedicine juga itu ada berperannya itu sebagai hulunya. Dahulunya dari si dokter. Misalkan nih, kayak penyakit COVID-19 nih. Itu bukan dokter dulu teman-teman yang tahu, tapi seorang biomedicine dulu yang tahu. Nah, makanya dulu awal-awal-awal kita cuma tahunya itu virus. Virus, 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 tapi nggak tahu namanya apa, asal-muasanya dari apa, gitu ya. Nah, itu orang-orang biomedicine yang mengetahui tersebut. Oh, asal-muasanya dari hewan ini lho. Nah, nanti gimana nih cara kita menanganin penyakit tersebut, gitu ya. Nah, itu juga biomedicine yang tahu. Oh, mesti pakai obat ini, ABCDE, misalkan. Nah, nanti biomedicine akan bekerja sama dengan farmasi. Farmasi itu sudah pasti ya bikin obat, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu menariknya lagi di I3L sendiri, di jurusan biomedicine kita punya dua streaming lagi, teman-teman. Di dalamnya, yaitu ada tumor biologi ataupun cancer dan infectious disease atau penyakit menular. Kenapa sih kita punya dua ini? Karena dua ini masih besar banget ya. Masih belum tahu banget gimana cara menanggulangi yang baik dan benar, gitu ya. Kayak cancer ya, kita sudah pasti orang putian, sudah pasti kalau misalkan ada sanak-saudara yang cancer, sudah pasti bawanya ke Penang. Di Indonesia masih belum bisa nih. Nah, that's why kita I3L ada untuk menghasilkan biomedicine bank baru untuk bisa menemukan nih, kita perlu produk apa sih untuk bisa menanggulangi penyakit-penyakit tersebut, gitu ya. Lalu misalkan teman-teman tertariknya kayak ke COVID-19, pengen tahu sebenarnya emang COVID-19 itu separah itu, kah? Sampai kita bisa sampai satu dunia lumpuh loh, ibaratnya gitu ya. Nah, itu seperti itu, kah gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa belajarnya di infectious disease, di biologi, di biomedicine-nya I3L. Oke? Lalu selanjutnya, sudah pasti ya, sudah ada biomedicine, kita juga punya farmasi ya, karena mereka bekerja sama, di dalam life sciences itu semua pasti bekerja sama, teman-teman. Gak bisa bekerja sendiri ya. Nah, lalu bedanya apa dengan farmasi tempat lain? Kalau di farmasinya kami, kami gak hanya mengajarkan cara pembuatan obat-obatan saja. Mau obat jamu, mau obat sinsi, ataupun mau obat-obatan seperti panadol, konvensional, ataupun yang lainnya obat batuk gitu ya. Kita gak hanya mengajarkan seperti itu aja. Tapi kita juga mengajarkan tentang pembuatan skincare, teman-teman. Nah, mungkin di sini nih, yang perempuan yang tertarik bikin skincare gitu ya, Nah, teman-teman bisa belajar di kosmetiknya, farmasinya, I3L gitu. Jadi produk-produknya seperti apa aja, banyak banget produk-produknya. Nah, tahun ini kebetulan kita punya kompetisi internal untuk anak-anak I3L ya khususnya, dan tahun ini kita ada namanya temanya Skin of Fashion. Jadi anak-anak I3L yang sudah belajar di I3L, pastinya mereka bisa membuat produk-produk baru tentang skincare, tentang obat, apapun itu boleh. Nah, kita udah ada produknya nih, ada Agara, itu adalah seperti sunscreen ya, seperti sunscreen yang produk sunscreennya farmasi. Lalu juga di bawahnya itu kita ada foundation cair ya, foundation yang liquid. Nah, itu juga produk-produknya anak I3L yang sudah dibuat gitu. Oke, lalu selanjutnya kita juga anak-anak I3L, maupun anak-anak bidang lainnya, itu udah pasti nih, kalau misalkan udah offline ya, mudah-mudahan tahun depan sudah offline, udah pasti kita ada industri visit juga, bisa teman-teman bisa ikutin proyek-proyeknya kami juga gitu ya. Nah, tahun ini kita ada kerjasama nih dengan Paragon dan Screen Proof. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu itu PT apa emangnya C, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau misalkan tahu brandnya, pasti teman-teman tahu, kita kerjasama dengan Wardah dan RH. Untuk apa? Untuk kosmetik testingnya mereka. Kalau RH itu mereka lagi mau mengarah ke produk-produk untuk pria. Jadi, sedang testing untuk yang prianya. Oke, lalu selanjutnya kita juga punya bioteknologi ya, saya rasa kalau bioteknologi teman-teman juga udah tahu gitu ya, mirip dengan kampus lain, sama-sama memanfaatkan organism ataupun bakteri ataupun yang lainnya untuk menjadi produk yang untuk solve problem-nya manusia gitu ya. Nah, lalu biasanya banyak pertanyaan nih sama saya, kalau saya ke Pontianak. Eh, bedanya biologi dengan bioteknologi itu apa sih? Nah, kalau teman-teman case study contoh sapi gitu ya, kalau teman-teman belajar tentang biologi, teman-teman akan belajar gimana sih cara tumbuh kembang sapi tersebut, terus di dalam tubuh sapi tersebut itu anatominya seperti apa sih? Interaksi dengan lingkungannya seperti apa? Nah, itu teman-teman belajarin kalau teman-teman belajar di biologi. Tapi kalau teman-teman belajar tentang bioteknologinya gitu ya, itu adalah teman-teman belajar gimana caranya merekayasa genetika sapi tersebut. Bisa memberikan, bisa menghasilkan sapi yang kualitasnya lebih baik lagi dari sebelumnya. Misalkan kita mau merekayasa genetika produk untuk susu sapi tersebut, kualitas dagingnya gitu ya, nah itu semua adalah tugas seorang biotek, teman-teman. Tapi teman-teman kalau misalkan belajar biotek di ITRL, nggak belajar soal sapi aja ya, teman-teman bisa ke tiga peminatan kami, yaitu ada di bidang lingkungan atau environmental, lalu ke obat-obatan dan makanan gitu ya. Nah, lalu bisa ke mana lagi, Kak, selain itu? Nah, teman-teman juga bisa ke agriculture. Contohnya nih, misalkan mau bekerja di perkebunan atau mau bekerja di perusahaan pangan, pembuatan kecap manis, kecap asin ya. Nah, itu semua teman-teman belajarnya dari seorang biotek, teman-teman. Gitu, oke? Ini risetnya kami juga untuk biotek ya, kita bekerja sama dengan Taman Safari ya, nggak ada yang nggak tahu soal Taman Safari, kita kerja sama dengan mereka. Dari kompos, dari, maaf, tinjanya badak ya, kita hasilkan yang akhirnya akan menjadi bioflu nantinya. Oke, lalu juga yang terakhir nih, untuk bidang life sciences ya, yang paling menarik buat saya sendiri gitu ya. Kenapa? Karena ini bidang makanan. Bidang food science and nutrition dan food technology. Bedanya apa sih? Dari katanya aja udah berbeda ya, teman-teman ya. Food science and nutrition dan food technology. Jadi kalau nutrition, food science and nutrition, itu kata kuncinya di nutrisinya. Jadi teman-teman akan belajar tentang kandungan gizi di dalam sebuah makanan. Ya, karena lagi di sekolah, berarti nggak punya snack ya di mejanya. Kalau nanti pulang ke rumah, pasti udah punya indomie ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek tuh, nutrition fact-nya, informasi gizinya seperti apa. Nah, rasanya seperti apa, itu adalah tugasnya, rananya food science and nutrition, teman-teman. Nah, tapi kalau food tech, nanti teman-teman belajar gimana cara pembuatan dari bahan mentah. Kan kalau misalkan buat mie nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi mie kan, pasti harus ada campuran telur, campuran tepung, ya kan, ataupun campuran yang lainnya. Nah, itu tugas food tech, teman-teman. Sampai ke bentuk makanannya seperti apa, ya kan. Misalkan mau mienya gepeng, mau mienya keriting, lurus, pendek, gitu ya. Semua itu adalah tugasnya food tech, teman-teman. Sampai ke packaging-nya pastinya, sampai ke tangan konsumen, itu semua ranahnya di food technology. Oke, lalu selanjutnya ini juga ada foto-foto Food Innovation Center yang ada di ITRL, kita punya banyak banget barang-barang aksuri. Alat-alat yang biasa dipakai di industri pangan, yang nantinya kalau teman-teman setelah lulus dari ITRL, teman-teman tidak akan canggung dengan alat-alat yang sudah dipakai di industri. Dan ini ada fasilitas lainnya, kita punya banyak banget alat-alat yang sudah dipakai. Lalu juga yang ini, kita juga punya untuk bisnisnya, ya. Yang pertama, aku mau ngejelasin nih, bisnis and entrepreneurship. Saya tahu orang Singkawang, Pontianak, itu paling suka banget sama namanya bisnis. Ibalatnya, kiblatnya itu nanti akan membuka toko, gitu ya. Akan membuka usaha, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu jurusan yang menarik juga. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan diajarkan gimana caranya membuat startup, teman-teman. Teman-teman, kita kerjasama dengan PT MAP atau PT Mitra Adi Perkasa, ya. Siapa yang nggak tahu mereka, mereka membawai naungan brand-brand terkenal yang ada di Indonesia. Salah satunya Zara, Adidas, ya kan. Lalu juga ada bidang makanan, ada Starbucks, Burger King, ya. Itu semua adalah ranahnya si MAP tersebut. Sampai yang terakhir, yang lagi viral, kalau misalkan di TikTok, teman-teman lihat, ada subway yang baru datang lagi dari luar negeri ke Indonesia, itu dibawa naungannya PT MAP tersebut, teman-teman. Nah, kenapa sih kita kerjasama dengan mereka? Kita bekerjasama dengan mereka untuk melatih retail, teman-teman. Melatih retail skill, teman-teman. Kenapa seperti itu? Pasti dong saat nanti teman-teman pengen bikin usaha, pasti ingin buka cabang, ya kan. Nggak mungkin teman-teman hanya mau buka satu toko aja. Apalagi kalau tokonya berkembang pesat, gitu kan. Nggak mungkin, ya. Jadi, teman-teman diajarkan di bidang retail skill-nya tersebut. Teman-teman nanti bisa internship atau magang kerja di salah satu store-nya MAP. Oke? Lalu selanjutnya, seperti yang tadi saya bilang, kita melatih, teman-teman, untuk membuat startup bisnis teman-teman sendiri. Jadi, kami berharap teman-teman anak-anak ISB, ya khususnya atau bisnis entrepreneurship, bekerjasama dengan anak-anak life sciences untuk membuat sebuah produk, untuk menciptakan produk baru yang bermanfaat pastinya dan untuk manusia, gitu ya. Misalkan mau bikin mie instan, ya. Mie instan yang baru untuk baby, untuk ansia, kek, atau untuk orang-orang yang belajar lebih sehat lagi, kek, gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa membuat produk-produk seperti itu. Dan kami akan mendanai mendanai proyek, teman-teman, up to 100 juta untuk satu kelompoknya, gitu ya. Dan ini pasti ya, namanya kita memberikan dana dari yayasan, tidak mungkin kita memberikan secara cuma-cuma. Nih, 100 juta, teman-teman bikin, gitu ya. Nggak mungkin seperti itu. Tapi teman-teman diajarkan cara langkah-langkahnya, gitu ya. Pertama kali dari misalkan teman-teman pengen udah tahu nih idenya, oh saya mau jualan kritik pisang, misalkan. Oh saya udah tahu nih bisnis plannya mau seperti apa. Oh saya udah tahu target marketnya seperti apa. Nah, teman-teman bikin semuanya ya. Pasti ya, bikin proposalnya, bikin gimana caranya presentasi untuk mendapatkan investor pastinya, sampai ke stabil untuk buat startup. Setelah selesai semua tahapan tersebut, kami pasti akan mendanai teman-teman. Ini adalah proyek-proyek yang sudah dihasilkan oleh anak-anak bisnis kami. Adalah Porte MSS Oil, kita kerjasama dengan bidang biomedicine dan farmasi, lalu ada juga ada Red Energy Food Ring, gitu ya. Itu kita bekerjasama dengan anak-anak bidang pangan, food tech maupun food science, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, lalu kita juga punya nih IBM, International Business Management. Kenapa sih kita berbeda dengan kampus lain? Karena kami bergabung dengan salah satu program yang mengkonekkan teman-teman dengan pihak luar negeri. Jadi kita bergabung dengan program X-Culture, itu di dalamnya ada 72 negara yang join di dalamnya, berarti udah banyak banget ya. Nah, itu mereka menggabungkan semua anak-anak IBM dari seluruh dunia. Buat apa sih kita ikut X-Culture tersebut? Itu kan nggak ada gunanya, gitu ya. Nah, sebenarnya banyak banget gunanya. Kenapa? Karena teman-teman akan menambah network, teman-teman. Teman-teman nggak hanya berkenalan dengan orang-orang ISB aja, ataupun orang-orang ITL aja, tapi teman-teman akan mendapat network atau mendapatkan teman lagi dari pihak luar negeri. Bisa berteman dengan orang Jepang, bisa berteman dengan orang US, Singapura, maupun sampai ke Korea. Kenapa? Jadi teman-teman saat nanti sudah bekerja, sudah siap bekerja, teman-teman bisa tahu nih, kalau di Korea itu budaya seperti apa sih? Misalkan kita mau impor ABCD, gitu ya. Misalkan kita mau impor minyak angin deh, misalkan ke Cina, itu prosedurnya seperti apa sih? Hukum launya seperti apa sih? Nah, itu semua teman-teman nanti bisa berkomunikasi dengan program X-Culture tersebut. Dan kami juga support student kami dengan aplikasi namanya Markstart atau Marketing Strategy, teman-teman. Kenapa? Di sini teman-teman bisa menganalisa sebuah produk, misalkan teman-teman ingin launching produk A, produk B, produk C, gitu ya. Ingin launching di luar negeri, teman-teman sudah tahu nih, oh saya kalau misalkan mau launching produk A ini, lebih cocoknya di negara A deh. Kalau di negara B, kayaknya kurang, gitu ya. Nah, itu adalah aplikasi-aplikasi bisnis simulation yang kita ajarkan buat teman-teman. Dan seharusnya program ini, program Markstart ini harusnya dikasih ke anak-anak S2. Tapi kita sudah memberikan buat teman-teman yang mau melanjutkan jenjang S1 dulu, gitu ya. Oke, jadi sudah pasti skill-nya sudah tahu nih, ya kan. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Lalu, kita juga punya international applied accounting. Kita bekerja sama lagi, ya. Kita banyak banget partnernya. Kita bekerja sama dengan Off-Block University dan SCCA program. Itu apa sih, C? Off-Block University sudah tahu ya, pasti kampus juga di luar negeri, letaknya di UK. Jadi, nanti teman-teman cukup belajar di ASB aja, di I3L ataupun ASB aja, di Jakarta aja, teman-teman akan mendapatkan dua ijasa secara langsung. Dari ASB 1 dan dari Off-Block University 1, gitu. Gak hanya itu aja, kita juga bekerja sama dengan SCCA. Itu adalah seperti sertifikat untuk seorang professional accounting, ya. Pasti dong seorang accounting itu targetnya adalah menjadi auditor ataupun yang lainnya, gitu ya. Menjadi seorang profesional, ya. Biar digaji lebih tinggi lagi, gitu kan. Nah, kita bekerja sama dengan SCCA dan itu adalah sertifikat, badan sertifikat profesional, ya. Di UK dan teman-teman bisa apply kerja di sana juga. Jadi, gak hanya di Indonesia aja, tapi teman-teman bisa apply sampai ke UK juga, gitu. Oke? Lalu selanjutnya. Mohon maaf, Ibu Lydia. Untuk waktu presentasinya tersisa tiga menit, ya Ibu. Jadi, kalau Ibu masih melanjutkan penjelasan, berarti nanti tidak akan sempat untuk sesi tanya-jawab. Oh, gitu. Oke, terima kasih, Ibu. Oke, kalau gitu, untuk yang terakhir, teman-teman, ini yang terakhir, ya. CDM, Creative Digital Marketing. Kita punya banyak-banyak banyak program-program, ya. Creative Digital Marketing nanti teman-teman akan belajar gimana caranya menjadi content atau menjadi influencer yang benar, gitu ya. Final Marketing seperti apa. Lalu selanjutnya juga kita udah pasti, karena kita International Institute, udah pasti banyak banget partner-partner kita, ya. Mohon maaf, saya juga gak bisa menjelaskan lebih jelas lagi. Nanti teman-teman bisa tanya ke saya secara langsung, ya. Dan sini saya langsung ke bagian beasiswanya aja. Nah, di sini saya mau menawarkan tiga jenis beasiswa, teman-teman. Buat teman-teman dari SMA Ignacio Singkawang, ya. Kita punya tiga jenis tipe beasiswa. Yang pertama ada National Academy Competition Awards. Andai teman-teman pernah melakukan ikut kompetisi, ya. Di bidang nasional, ya. Dapat beasiswa 100% untuk 4 tahun kuliah. Atau misalkan berdasarkan nilai rapat aja, nih, kelas 10 dan kelas 11, mencapai minimum skornya 75, teman-teman bisa apply beasiswa kami. Dan yang terakhir, kita punya non-academic achievement. Seandainya teman-teman apply di kami dengan cara teman-teman pernah ikut lomba di bidang non-akademik, ya. Mungkin di bidang olahraga, di bidang kesenian, ataupun yang lainnya. Oke, dan di sini ada GESOS. Pastinya kita ada GESOS juga. Lalu ini ada acara untuk Entrantes-nya. Kita di tanggal 2 November. Kariko juga sudah meng-sharekan juga pastinya. Dan ini ada konten pesan saya. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih jelas mengenai ITRL ataupun ISD, boleh konten.